Spirit Vessel Season 72, Aura Hongyan Lembah itu sangat dingin. Mata Feng Chi kosong saat dia berdiri di sana, tampan dan acuh-ta'acuh. Ada aura kuno di sekelilingnya yang memancarkan rasa sedih yang samar. Dia adalah jenius nomor satu dalam sejarah Feng. Sayangnya, dia jatuh di gunung bandah. Bertahun-tahun kemudian, dia merangkak keluar dari kuburnya dan tetap cemerlang seperti biasanya. Sayangnya, dia telah berubah menjadi mayat jahat. Feng Mo menguncinya di tanah leluhur untuk memurnikannya menjadi mayat pertempuran tertinggi. Wai Ti dan aku menyelinap ke tanah leluhur dan membawanya pergi sebelum melarikan diri dari klan Feng. Kata iblis kecil. Feng Feiyun menatap mayat itu tanpa jejak vitalitas. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Feng Mo mengirim banyak ahli dari Feng untuk mengejar kami. Kami bertemu dengan orang-orang dari kian dan mereka berpikir bahwa mereka adalah seniorku yang melindungiku, jadi mereka membunuh mereka semua. Aku kemudian mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke gunungku alipurunggu. Little Demones tersenyum nakal. Feng Feiyun sedikit terdiam, jadi itulah yang terjadi. Kek, kamu berpura-pura menyedihkan di depanku tadi, tapi ternyata semua orang ditipu olehmu. Kaka, jangan menarik kata-katamu. Kamu bilang akan membawa Little King Ching bersamamu, jadi kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Little Demones datang dan memeluk lengan Feng Feiyun. Bibir merah, gigi putih, mata cerah, dan rambut panjangnya mengalir seperti air terjun. Dia memang cantik tiada taraf, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tiba-tiba, mata Feng Feiyun menyipit. Esensi senjatanya muncul di tangannya saat dia melihat ke arah pintu masuk. Little Demones sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan menjadi berhati-hati. Berdesir. Langkah kaki yang terseok-seok bisa terdengar. Anginnya kencang, bisakah kita menemukan tempat berlindung? Suara wanita yang sangat menyenangkan terdengar dari luar kolom. Meski angin dingin menderu-deru di atas punggungan gunung, suaranya yang lembut sangat jernih. Kaka, cantik. Little Demones meraih lengan Feng Feiyun dan dengan lembut mengguncangnya. Hanya dengan mendengarkan suara manis itu, seseorang dapat mengetahui bahwa pemilik suara itu pasti cantik. Feng Feiyun memelototinya, lalu melihat ke luar kolom dan berkata, tentu saja. Hanya karakter dengan kultivasi menakutkan yang bisa ditemui di tempat ini, tapi Feng Feiyun tidak takut. Dia memiliki course evil yang kuat di sisinya. Hanya makhluk tercerahkan yang dapat membunuh mereka. Segera setelah itu, seorang wanita dengan mantel bulu rubah berjalan mengitari lonceng naga hijau yang tertutup es dan masuk ke dalam kolom. Penampilannya secara alami sangat cantik. Kulitnya sangat putih, dan di bawah mantel bulu rubah ada gaun roh kuning angsa. Lekuk tubuhnya sangat indah, dan dia sangat cantik. Dia memegang seekor pekinese seputih salju di lengannya. Itu berbulu dan terlihat sangat lucu. Di belakangnya ada tiga hewan kecil, babi kecil bersisik, kelinci merah, dan harimau tutul berjalan dengan dua kaki. Ketiga hewan ini sangat kecil. Harimau tutul terbesar tingginya hanya setengah meter, dan kepalanya hanya seukuran mangkuk sup. Wanita itu memiliki empat hewan lucu. Tentu saja, yang tercantuk tetaplah peking yang seputih salju. Bulu matanya terlihat jelas, dan matanya sejernih kolam batu giok. Bulunya sangat panjang, seperti gadis kecil yang cantik. Guk-guk, seekor anjing menggonggong. Namun, kulit kayu ini tidak berasal dari orang peking yang seputih salju. Itu adalah suara yang samar. Seekor kucing menggonggong seperti anjing. Setelah menggonggong, mata Fen berbinar. Dia berjuang keluar dari pelukan Little Demones dan berlari ke kaki wanita bermantel bulu rubah. Dia berbaring di sana dan menatap orang-orang pekinese itu dengan kegembiraan yang luar biasa, menggonggong tanpa henti. Orang peking yang seputih salju tampak sangat mulia dan anggun. Itu melirik ke arah indiferen dengan ringan, lalu menutup matanya dengan acuh tak acuh. Itu tidak lagi memperhatikan indiferen, yang menggonggong tanpa henti di bawah. Mungkinkah kucing ini kepanasan setelah melihat peking? Senyum muncul di wajah Feng Feiyun. Fan, kembalilah. Anda adalah kucing? Mungkin bagi Anda berdua untuk bersama. Little Demones berteriak dengan serius. Tapi setelah mendengar ini, Feiyun hampir memuntahkan air liurnya. Wanita ini memiliki aura yang mirip dengan Hongyan, tetapi Feng Feiyun bisa merasakan aura iblis darinya. Apalagi empat hewan yang datang bersamanya semuanya luar biasa. Terlepas dari penampilan mereka yang imut, mereka memiliki kecemerlangan batin, terutama orang peking. Itu memberi Feng Feiyun tekanan yang sangat besar. Bos wanita dari spirit domain in. Meskipun Feng Feiyun hanya melihat sosok buramnya di penginapan, dia masih langsung mengenalinya. Nama gadisku adalah Yao Yao, dan nama belakangku adalah Mo. Ini pasti Tuan Raja Ilahi yang terkenal. Sosok Mo Yao Yao Anggun. Dia duduk di atas batu es yang berkilau dan tembus cahaya, memberikan perasaan tenang dan lembut. Tiga hewan kecil lainnya juga duduk dengan bodohnya. Mereka duduk di atas es dan membentuk setengah lingkaran, seolah-olah sedang makan sesuatu. Fan telah dibawa kembali oleh Little Demones, tetapi dia masih menatap peking dalam pelukan Mo Yao Yao. Mata kuningnya berubah menjadi bulan sabit karena sesekali menggonggong seperti anjing. Klan Mo dari klan rubah berbasis di dunia cakrawala agung. Itu adalah nama besar di klan rubah. Kata Feng Feiyun. Mo Yao Yao tersenyum manis, apa yang dibicarakan oleh Great Divine King. Saya tidak mengerti sama sekali. Itu benar, kakak. Aku juga tidak mengerti. Kata iblis kecil. Haha, aku hanya mengatakan omong kosong. Feng Feiyun tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai bermeditasi dan berkultivasi. Dia berada di tahap akhir dari tingkat ke-6, hanya selangkah lagi dari tingkat ke-7. Setelah ini selesai, Feng Feiyun akan menjadi raksasa sejati. Jenius sejarah di tingkat raksasa akan memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Hanya pada tingkat raksasa mereka dapat terbang ke langit dan menjadi ahli top di dinasti Jin. Hanya makhluk tercerahkan yang bisa menghentikan mereka. Bahkan kultifator mandat surga tingkat ke-9 mungkin tidak dapat menghentikan seorang jenius sejarah di tingkat raksasa. Feng Feiyun sangat ingin mengambil langkah ini. Adapun wanita yang mungkin setan, Feng Feiyun secara alami tertarik padanya. Dia ingin tahu bagaimana dia datang ke dinasti Jin dan apa identitasnya. Sayangnya, dia tidak ingin membicarakannya jadi dia tidak bertanya. Kultifasinya tidak terduga. Meminta terlalu banyak dan membuatnya marah tidak akan baik untuknya. Alasan mengapa Feng Feiyun tidak mengungkapkan identitasnya adalah karena dia ingin memberitahunya bahwa ibunya adalah iblis sehingga dia tahu beberapa hal tentang ras iblis. Dengan cara ini, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Dunia agung, bukanlah dunia nyata, itu hanya nama benua ini. Itu tak terhitung kali lebih besar dari dinasti Jin. Hampir semua orang di sana adalah ras setan. Ras rubah bukanlah ras iblis teratas di dunia ini. Selain itu, bahkan iblis teratas di dunia ini harus sujud sebelum ras phoenix. Feng Feiyun menebak bahwa alasan mengapa dia mendekatinya adalah karena dia ingin mengetahui ras iblis mana yang dimiliki ibunya. Feng Feiyun hanya mengatakan itu untuk mengingatkannya agar tidak mendapatkan ide apapun. Lagi pula, ada terlalu banyak setan yang lebih kuat dari ras rubah di dunia agung. Jika dia mengetahuinya dan tidak takut padanya, itu berarti ras iblis milik ibunya jauh lebih kuat daripada ras rubah. Ini adalah peringatan. Benar saja, tidak lama kemudian, Mo Yao Yao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia meninggalkan kol itu, dan setelah berjalan jauh, seekor kelinci di belakangnya berbicara dalam bahasa manusia, berkata, bocah ini sepertinya tahu sedikit. Mo Yao Yao merenung sejenak sebelum dengan acu berkata, jangan pedulikan dia. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika ibunya benar-benar ahli top di dunia agung, maka kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Tentu saja, tidak perlu dengan sengaja menjilatnya. Perbendaharaan iblis akan segera keluar, itu akan sangat hidup dalam dua hari. Tiga binatang kecil menjadi bersemangat. Mata mereka menyala dengan keinginan kuat untuk bertarung, menyebabkan udara dipenuhi lolongan. Feng Feiyun dan Little Demones masih bersembunyi di lembah, menunggu pembukaan perbendaharaan setan. Feng Feiyun mengeluarkan buah roh yang sedikit rusak. Itu seperti telur bebek, menyerupai telur burung roh. Namun, ada daun giyok hijau di atasnya. Ini adalah buah roh berusia 4.000 tahun yang disebut, buah kabut harapan. Energi spiritual di dalamnya padat dan mengandung cahaya warna-warni yang redup. Meskipun telah kehilangan sedikit kekuatan obatnya karena rusak, itu masih merupakan harta berharga yang sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika aku bisa mencerna buah ini sepenuhnya, mencapai level ke-7 tidak akan menjadi masalah. Feng Feiyun tidak ragu-ragu dan segera menelan buah itu, meninggalkan biji seukuran kurma. Itu sangat berkilau seperti kristal. Feng Feiyun menyimpannya. Setelah menelan buahnya, Feng Feiyun mulai berkultivasi. Energi roh keluar dari kulitnya saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya harta karun. Panen Feng Feiyun luar biasa, total sembilan buah roh. Ada juga beberapa dahan dan dahan dari pohon itu. Ini adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan pil, lebih berharga daripada rumput roh lainnya. Yang paling berharga di antara mereka secara alami adalah buah suci tipa yang berusia 8.000 tahun. Feng Feiyun dengan hati-hati menyimpannya untuk menerobos ke alam enlai tenet beng. Jika tidak perlu, dia bahkan tidak akan tahan untuk menggunakannya saat dia menerobos ke alam makhluk tercerahkan. Lagi pula, buah katel suci terlalu berharga, dan menggunakannya untuk menerobos ke alam makhluk tercerahkan akan menyianyiakan sebagian besar darinya. Alangkah baiknya jika aku bisa memetik buah iblis berusia 10.000 tahun itu. Pikiran ini terlintas di benak Feng Feiyun sesaat sebelum dia tersenyum. Pertama, itu dilindungi oleh roh iblis dari tanah terlarang. Kedua, ia pasti memperoleh kesadarannya sendiri. Bahkan jika Feng Feiyun menjadi raksasa, dia tetap tidak bisa mengambilnya. Melakukannya secara paksa hanya akan mengakibatkan kematian. Mungkin akan ada kesempatan jika dia menerobos ke alam enlai tenet beng. Dua hari kemudian, fenomena, heaven devoring earth, muncul di sisi lain pegunungan. Malapetaka turun dengan langit menjadi gelap. Seluruh gunung bergetar. Perbendaharaan setan telah keluar. Bab 712. Feng Feiyun tidak mencerna buah dalam dua hari tetapi kultivasinya telah mencapai mandat surga tingkat 6 puncak. Mencapai level ke-7 hanyalah masalah waktu. Jika bukan karena fenomena melahap surga, dia akan mencapai tingkat ke-7 dalam tiga hari lagi. Fenomena melahap surga adalah bumi melahap langit. Gemuruh. Seluruh pegunungan bergetar hebat. Puncak bersalju di puncak runtuh. Dataran beku yang tidak meleleh selama 10.000 tahun terbuka saat kekuatan dahsyat membanjiri dunia. Feng Feiyun dan Little Demones mendarat di puncak gunung dan menggunakan mata mereka untuk melihat ke ujung yang lain. Di kejauhan, ada retakan besar di tanah. Mereka tidak bisa melihat berapa panjangnya tapi lebarnya lebih dari 100 mil. Itu tampak seperti mata hitam tanpa akhir yang terlihat. Tiba-tiba, kekuatan isap yang menakutkan dan bergejolak datang dari tanah berubah menjadi pusaran air besar, menyedot semua yang ada di langit. Seekor burung besar dengan panjang puluhan meter terbang di langit berjuang beberapa kali dan akhirnya jatuh ke dalam celah di tanah. Awan di langit berubah menjadi pusaran air dan terbang ke celah. Orang bahkan bisa melihat gunung-gunung di kejauhan tersedot ke celah itu. Meski jauh dari puncak, mereka masih bisa merasakan kekuatan hisap. Jika bukan karena harta roh mereka, Feng Feiyun dan Little Demones akan tersedot juga. Pertama, surga melahap bumi, sekarang bumi melahap langit. Sepertinya perbendaharaan setan akan keluar hari ini, kata Feng Feiyun. Di kejauhan, sebuah makam besar setinggi gunung terbang ke arah mereka. Di depan kuburan, ada sebuah tablet batu yang tingginya lebih dari 100 meter. Kekuatan yang sangat menakutkan dipancarkan dari kubur, membuat orang merasa tercekik. Beiming Potian Feng Feiyun melihat seorang pria gaga berdiri di atas tablet. Dia membawa pedang yang berat di punggungnya dan mengenakan satu set baju besi. Saat Feng Feiyun melihat potian, yang terakhir juga memperhatikan Feng Feiyun. Niat bertarungnya melonjak saat matanya terbakar api. Pedang berat di punggungnya juga mengeluarkan raungan naga dan harimau. Feng Feiyun, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Potian tampak seperti dewa perang dengan aura agung. Feiyun tersenyum dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku akan membawamu kapan saja. Feng Feiyun bisa merasakan energi darah mengerikan Potian. Setelah menjadi master klan, dia dibaptis oleh sumber daya klan Beiming. Dia bahkan mungkin telah menerima berkah dari para ahli klan. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mungkin mencapai tingkat ketujuh atau bahkan lebih tinggi. Namun, Feng Feiyun sama sekali tidak takut. Bahkan jika Potian mencapai tingkat ketujuh dan menjadi raksasa bersejarah, dia masih belum tentu bisa mengalahkan Feng Feiyun. Potian ingin mengambil tindakan tetapi suara dingin datang dari makam, sepertinya memberi tahunya sesuatu. Ekspresi Potian berangsur-angsur menjadi tenang, terserah anda, leluhur. Dia memelototi Feng Feiyun sebelum melihat celah besar di kejauhan. Mereka juga menunggu perbendaharaan iblis keluar. Beberapa saat kemudian, Li Xiaonan dan beberapa ahli dari generasi sebelumnya dari Istana Roh Suci tiba. Mereka tampak seperti sekelompok matahari, menerangi langit. Istana Roh Suci mengirimkan sepuluh ahli. Namun, mereka diserang oleh roh iblis dari tanah terlarang di gunung Kuali Perunggu. Dua lelaki tua meninggal, jadi hanya delapan yang tersisa. Tentu saja, mereka masih sangat kuat. Mereka berdiri di langit seperti delapan makhluk abadi. Istana Roh Suci mengumpulkan para ahli top dari lima dinasti. Lebih dari 70 persen makhluk tercerahkan dari lima dinasti akan pergi ke sana untuk melapor. Jumlah ahli di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte atau klan manapun. Sepuluh ahli yang dikirim adalah semua tokoh yang bisa mendirikan sekte abadi atau klan. Bahkan leluhur dari klan Beiming mundur puluhan mil setelah kedatangan para ahli. Li Xiaonan berdiri di depan delapan lelaki tua dari Roh Suci, tampak heroik dan heroik seperti biasanya. Dia melirik Fei Yun sebelum menarik pandangannya, terlihat cukup elegan. Siapa lelaki ini? Keren abis. Si iblis kecil tidak menyukai Li Xiaonan dan orang-orang dari Istana Roh Suci. Dia dari Istana Roh Suci, kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Little Demones menjulurkan lidahnya setelah mendengar kata-kata ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Istana Roh Suci jauh lebih penting di dinasti Jin dibandingkan dengan Istana Kekaisaran. Semakin kuat orang tersebut, semakin mereka takut pada mereka, terutama kedua penguasa istana. Mereka bisa dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Diberi gelar murid dewa di sini tidak akan lebih rendah dari Raja Ilahi Jin. Fei Yun melihat Mo Yao Yao lagi. Dia berdiri di sisi lain gunung di atas tebing bersalju. Dia tampak tenang dan tenang saat dia menatap kekejauhan. Tiga binatang kecil sedang duduk di tepi, tampaknya memakan sesuatu dengan penampilan naif yang menawan. Benar-benar sangat kuat, Feng Fei Yun dengan lembut mengangguk. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan isapan dari surga Devoring Erd tapi dia masih berdiri di sana seperti peri. Jelas, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tiga sambaran petir hitam terbang turun dari langit. Mereka adalah tiga raja dari alam kegelapan, Simensu, Jintang, dan Gu Basi. Mereka berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Jelas, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan para ahli yang menakutkan itu dengan kultivasi mereka. Mereka hanya ingin mencoba keberuntungan mereka. Sekelompok ahli dari Dark Asura Hall juga muncul. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan pemimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan topeng hantu perak. Topeng itu sangat ganas, dan matanya sangat dingin. Kultivasinya sangat kuat. Di belakangnya adalah Life Walker dan Death Walker, serta sekelompok tetua tertinggi dan tetua pelindung. Kedatangan Shen Luo menarik perhatian banyak orang. Bahkan delapan lelaki tua dari Roh Suci menatap mereka. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu. Fei Yun memperhatikan empat iblis wanita berdiri di antara para ahli Shen Luo. Mereka semua mengenakan gelang darah dengan setetes darah Namong Hongyan di dalamnya. Tuan muda itu jelas tahu bahwa Feng Fei Yun menginginkan empat tetes darah ini tetapi dia tetap membawanya ke sini. Tujuannya jelas. Pria dengan topeng hantu perak itu adalah tuan muda kaisar jahat. Kudengar dia adalah yang pertama di daftar jenius sejarah atas, tidak ada. Basis kultivasinya menakutkan. Di usia yang begitu muda, dia sudah bisa bersaing dengan tokoh teratas dari generasi yang lebih tua. Pejalan kehidupan dan pejalan maut keduanya adalah karakter yang tak tertandingi, dua raksasa kuil Shen Luo. Tapi sekarang, mereka juga berdiri di belakangnya. Sepertinya tuan muda ini benar-benar luar biasa. Era ini sangat aneh. Ada begitu banyak jenius di generasi muda. Sepuluh ribu tahun terakhir bahkan tidak memiliki banyak jenius sejarah. Bei Ming Potian, Li Xiaonan, Feng Fei Yun, Tuan Muda, dan Little Demones dari Feng juga tidak bisa diremehkan. Bakat mereka adalah yang terbaik. Meskipun ada peringkat, tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Hanya dengan begitu kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Satu demi satu, banyak pembudidaya bergegas. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh top dari generasi yang lebih tua, dan ada juga talenta muda yang datang untuk melihat dunia. Wilayah tak bernyawa jalur korup dan wilayah sembilan nether telah mengirim ahli mereka. Master wilayah dari wilayah tak bernyawa secara pribadi telah datang. Dia duduk di sebuah istana yang melayang di langit, memancarkan aura yang menindas. Salah satu dari sepuluh pakar teratas di Jin adalah leluhur dari netherworld. Desas-desus mengatakan bahwa leluhur ini telah meninggal karena usia tua dan meninggalkan penerus. Pewaris netherworld ini juga datang hari ini. Dia masih sangat muda, dan sembilan pedang kuno melayang di belakangnya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang tajam, dan dia juga seorang jenius tingkat sejarah agung. Sekte kuno dari Air Child, dua mayat dari Perbatasan Utara, klan penambangan dari Miriat Mines, empat klan besar. Semua kekuatan teratas di dinasti Jin mengirim ahli mereka ke sini. Mereka mungkin tidak ingin mengambil perbendaharaan untuk diri mereka sendiri tetapi mereka masih menginginkan sepotong kue. Tentu saja, banyak dari mereka yang meninggal dalam perjalanan ke Kuali Perunggu. Tidak semua orang bisa menaiki kapal seperti Fei Yun tanpa penghalang. Misalnya, salah satu dari empat klan besar, klan Si Yue, telah mengirim ahli mereka ke gunung Kuali Perunggu. Tak satupun dari mereka berhasil sampai di sini hidup-hidup. Feng Fei Yun, akhirnya aku menemukanmu. Serahkan Kitab Ulat Sutra Emas dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Seorang pria besar yang mengenakan kulit dan tulang binatang mendarat di depan Feng Fei Yun. Dia menginjak es di tanah, menyebabkan retakan menyebar jauh. Feng Fei Yun meliriknya dan tersenyum, jadi Tuan Ketiga dari Divisi Sihir Surgawi, Tuan Si. Lama tidak bertemu. Apa yang dimaksud Kepala Departemen Si dengan kata-kata itu? Kitab Suci Ulat Emas adalah kitab suci tertinggi yang telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun. Anda tidak pergi ke reruntuhan kuno itu untuk menggalinya, tetapi datang kepada saya untuk itu. Apakah Anda pikir saya memilikinya? Feng Fei Yun telah mengubah energi di dalam tubuhnya menjadi untayan energi biru. Bahkan makhluk tercerahkan tidak akan mampu melihatnya. Haha! Semua orang tahu bahwa Kitab Ulat Emas telah jatuh ke tangan Anda, tetapi Anda masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika Anda tidak menyerahkannya hari ini, menurut Anda apakah Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Si Zensiang mencibir. Dia sangat cemburu pada Feng Fei Yun. Setiap kali dia melihatnya, dia akan membawa keindahan yang menakjubkan bersamanya. Belum lagi si Zensiang, banyak orang membenci Feng Fei Yun dan mengertakkan gigi setiap kali melihatnya. Faktanya, banyak orang telah melihat Feng Fei Yun sebelum si Zensiang melompat keluar. Mereka ingin menginterogasinya tentang keberadaan Kitab Suci, tetapi mereka tidak ingin menonjol. Lagi pula, status Feng Fei Yun tidak rendah dan kultivasinya sangat kuat. Jika dia tidak memiliki Kitab Suci, itu hanya akan menimbulkan permusuhan. Wu Qinghua adalah Feng Fei Yun yang paling dibenci dari rumah Yusou. Dia ingin menyerang Feng Fei Yun beberapa kali tetapi dihentikan oleh para pemimpin Buddha lainnya. Pada akhirnya, Si Zensiang adalah yang pertama melompat keluar. Bab 713 Wu Qinghua sangat tidak puas dengan Feng Fei Yun. Seorang Buddha agung seperti dia ditelanjangi oleh iblis ini dan hampir kehilangan kesuciannya di kuil. Belum lama ini, Kitab Suci itu jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Pikiran pertamanya adalah bahwa perampokan di rumah Yusou disebabkan oleh Feng Fei Yun dan wanita hamil itu juga ulah Feng Fei Yun. Belakangan, informasi lebih rincin dikirim kembali ke rumah Yusou. Dikatakan bahwa Kitab Suci yang asli ada di tangan Feng Fei Yun dan bukan yang dari rumah Yusou. Meskipun keraguannya terpecahkan, kebencian Wu Qinghua terhadap Feng Fei Yun tumbuh. Kitab Suci itu adalah Kitab Suci agama Buddha, bagaimana bisa jatuh ke tangan setan. Dia memutuskan untuk menangkap Feng Fei Yun dan memaksanya untuk menyerahkannya. Dapat dikatakan bahwa para biarawati dari rumah Yusou datang untuk Kitab Suci, bukan untuk harta setan. Namun, karena penguasa sihir surgawi suku ketiga akan menginterogasinya, dia tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat dari jauh. Di puncak gunung, Feng Fei Yun tersenyum, semua orang di dunia mengetahuinya. Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Sudah berapa lama sejak tulisan Suci muncul? Dari mana asalnya, saya telah berada di Endless Land selama beberapa bulan terakhir dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Seluruh dunia tahu bahwa Feng Fei Yun telah memasuki Endless Land, jadi tidak ada yang yakin bahwa dia pergi ke Heaven's Emergence Cemetery untuk mengambil Kitab Suci. Zensiang tidak terlalu pintar jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fei Yun. Wajahnya menjadi pucat saat bibirnya berkedut sementara tinjunya terkepal. Yang mulia, saya merasa Kitab Suci itu belum jatuh ke tangan putra iblis. Lagi pula, rumah Yusou memiliki hubungan dengannya, haruskah kita membantunya? Chanlinger memiliki kesan yang baik tentang Feng Fei Yun dan berbicara untuknya. Dia bisa melihat bahwa si Zensiang sangat kuat dengan aura yang kuat. Dia jelas seorang raksasa. Jika tidak ada yang membantunya, maka Feng Fei Yun mungkin akan mati untuknya. Ciao, sebaliknya, sangat tidak senang dengan Fei Yun. Dulu ketika mereka jatuh ke tangan bidat dari Kuil Sen Luo, Fei Yun menggodanya dan merabar-rabar payudaranya beberapa kali. Matanya yang cantik menjadi dingin saat dia berkata, lebih baik jika kamu mati, kurangi satu bencana di dunia ini. Ciao dan Chanlinger adalah generasi muda paling jenius di rumah Yusou. Mereka datang dengan Buddha Supremes untuk berlatih. Wu Qinghua secara alami tidak menyukai Feng Fei Yun. Dia mengangkat alisnya dan dengan dingin berkata, Ling Er, lebih baik jika kamu tidak memiliki kesan yang baik tentang iblis seperti Feng Fei Yun. Jangan tertipu oleh ketampanannya di dalam. Dialah yang menempatkan Nalan Sue Jian dalam keadaan menyedihkan. Huff. Chanlinger menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memikirkan kemalangan Nalan Sue Jian. Ciao mengenakan jubah Buddha putih dan tampak seperti bunga tanpa cacat. Dia menatap Feng Fei Yun dan memikirkan bagaimana dia dipukuli oleh Si Zhen Xiang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Para biarawati dari rumah Yusou bukan satu-satunya. Banyak orang di sini ingin menonton pertunjukan yang bagus. Di mata mereka, Feng Fei Yun masih muda, baru berusia dua puluhan. Dia tidak bisa menjadi tandingan raksasa. Bahkan jika dia memiliki rekor pertempuran yang hebat, tidak ada yang percaya bahwa ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Si Zhen Xiang dengan dingin berkata, kami akan tahu apakah Anda memiliki kitab suci atau tidak setelah kami mengambilnya. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi dingin dengan kilatan mematikan di matanya, siapa kamu? Anda berani mengambil tubuh saya. Kakek Luo Yuer dibunuh oleh Si Zhen Xiang. Feng Fei Yun telah berjanji padanya bahwa dia akan membalaskan dendamnya. Bahkan jika Si Zhen Xiang tidak mengambil inisiatif, Feng Fei Yun akan datang mencarinya. Kamu tidak berani membiarkanku mengambil tubuhmu. Apakah karena kamu benar-benar memiliki kitab suci? Si Zhen Xiang mencibir. Senyum Feng Fei Yun menjadi semakin dingin, belum lagi tuan ketiga, bahkan tuan pertama Anda harus berlutut di depan saya. Anda berani mengambil tubuh saya. Mengapa Anda tidak mencoba? Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Si Zhen Xiang tinggi dan kokoh. Kakinya seperti pilar, penuh dengan daya ledak. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar. Ini jelas merupakan ahli tingkat raksasa, berdiri di puncak dinasti Jin. Beberapa mengkhawatirkan Fei Yun sementara yang lain tersenyum. Jika jenius nomor satu dari dinasti Jin dikalahkan oleh orang barbar, maka semua kejayaannya akan hilang. Tentu saja, ini akan menjadi lelucon yang bagus sehingga banyak orang yang menantikannya. Hanya empat langkah kemudian, dia tepat di depan Fei Yun dengan cibiran di benaknya. Dia khawatir Fei Yun akan menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri tetapi pria itu tidak bergerak sama sekali, membuatnya mendekat. Hari ini akan menjadi hari kematiannya. Mata si zensiang berkilat ganas. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan mengerikan. Dia melepaskan telapak tangan yang cukup untuk meruntuhkan gunung. Ledakan. Retakan. Pukulan Feng Fei Yun mendarat di telapak tangan si zensiang. Kekuatannya terlalu besar dan membuat seluruh lengannya terbang. Itu dipotong dari bahu dan dilemparkan ke belakang. Hanya satu pukulan sudah cukup untuk membuat lengan raksasa terbang. Banyak orang terdiam karena sok. Feng Fei Yun tidak menggunakan energi roh, hanya kekuatan fisiknya. Si zensiang tertegun dan mundur beberapa puluh meter. Matanya penuh keterkejutan, melupakan rasa sakit di lengannya yang patah. Sudah berapa lama, pria yang dia buru sebelumnya bisa mematahkan lengannya hanya dengan satu pukulan. Kamu berani mengambil tubuhku dengan kultifasimu yang menyedihkan. Feng Fei Yun dengan lembut menyeka darah dari tinjunya. Si zensiang dengan cepat menyadari bahwa dia bukan tandingan Feng Fei Yun jadi dia berbalik untuk berlari. Namun, saat dia berbalik, Feng Fei Yun sudah berada tepat di belakangnya dan melepaskan tendangan ganas. Tendangan ini mematahkan tempurung lututnya, menyebabkan dia berlutut di tanah dan gemetar kesakitan. Dia mengertakan gigi dan mengutuk, Feng Fei Yun, kamu. Kamu pasti telah mendapatkan kitab suci ulat emas, itu sebabnya kultifasimu meningkat pesat. Kamu tidak akan mengerti kecepatan kultifasi seorang jenius. Feng Fei Yun meletakkan telapak tangannya di kepala si zensiang dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Karena kau membunuh temanku, dan seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Si zensiang secara alami tidak tahu siapa yang dibicarakan Feng Fei Yun tetapi dia masih ingin membalas. Dia meraih tulang di punggungnya, spirit bisking. Ledakan. Sebelum tangannya bisa mencapai tulang harta karun di punggungnya, kepalanya sudah dihancurkan oleh Fei Yun seperti semangka. Ekspresi Fei Yun masih setenang sebelumnya, seolah dia baru saja menghancurkan seekor anjing. Seorang raksasa terbunuh dengan begitu mudah, menyebabkan banyak orang bergidik. Wu Qinghua menarik nafas dalam-dalam dan berkata, iblis ini kembali ke sifatnya yang haus darah. Ciao dan Chan linger terkejut. Beberapa bulan yang lalu, kultivasi Feng Fei Yun tidak jauh lebih tinggi dari mereka. Sekarang, dia dapat dengan mudah membunuh raksasa dan menjadi salah satu ahli teratas di Jin. Apakah perbedaan bakat sebesar itu? Banyak yang saling melirik. Mereka tidak percaya bahwa Feng Fei Yun bisa sekuat ini setelah berita Feng Fei Yun membunuh beberapa raksasa dari kuil Senluo. Tapi sekarang, mereka memiliki pertanyaan di benak mereka, mungkinkah Feng Fei Yun telah mencapai ranah raksasa sejarah di usia awal dua puluhan. Jika ini masalahnya, maka itu akan terlalu menakutkan. Feng Fei Yun telah tumbuh dewasa. Kecuali seorang leluhur mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Seseorang berkata, apakah orang jenius benar-benar secepat itu? Generasi yang lebih tua memandang Li Xiaonan dan Bei Ming Potian dan menemukan bahwa mereka cukup tenang. Sepertinya kedua jenius ini telah mencapai level yang menakutkan juga. Mereka sama sekali tidak gugup meskipun kekuatan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun mengambil tulang binatang Giyok dari punggung Si Zen Siang dan melihat ke arah kegelapan. Dia membuang tulang itu dan berpuluh-puluh mil jauhnya. Seorang lelaki tua terpesona oleh tulang. Bahunya retak dan berdarah. Feng Fei Yun menyingkirkan tulang yang berlumuran darah dan dengan dingin berkata, Gulida, aku akan menjagamu menggantikan kuil dewa penyihir hari ini. Pria tua kurus itu terbungkus kulit binatang dengan cahaya hitam di sekelilingnya. Feng Fei Yun, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu membunuh Si Zen Siang. Orang tua ini adalah yang paling senior di kuil, Gulida. Dia adalah paman dari Grand Wisdom Master Jing Feng. Dia bersekongkol dengan kuil Sen Luo untuk menangkap Luo Yuer. Mereka ingin menggunakan ritual kuno untuk mencuri pohon dewa sihir surgawi dari tubuhnya dan memanggil dewa sihir surgawi. Ancaman semacam ini tentu saja perlu dihilangkan secepat mungkin. Banyak orang di sini tidak tahu siapa dia, tetapi mereka dapat melihat bahwa dia pasti seorang ahli, tidak hanya sedikit lebih kuat dari Si Zen Siang. Dia adalah karakter top bahkan di antara Giants. Tentu saja, ada pembudidaya yang tahu siapa dia. Ini adalah karakter paling senior di kuil, namun Feng Fei Yun ingin membunuhnya. Ini agak terlalu arogan. Gulida mengangkat kulit binatang di tubuhnya. Sebuah rune muncul di atasnya dengan gunung dan sungai serta rune geografis yang menerangi segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Ini adalah kulit raja binatang roh, dan itu berisi aura raja binatang roh. Itu meledak dengan kekuatan penghancur dunia. Feng Fei Yun menginjak tanah dan menggunakan salah satu dari delapan seni, seni perubahan kecil. Dia memanipulasi kekuatan dan medan surga. Di kejauhan, sebuah gunung besar secara otomatis terbang dan langsung menekan gulida. Di langit, atmosfer tak berujung terkondensasi menjadi palu abadi. Itu membanting gunung dan menghancurkannya. Gulida hancur ke titik di mana dia tidak bisa lebih hancur lagi. Feng Fei Yun sangat mendominasi dan membunuh tanpa mengedipkan mata. Satu langkah saja sudah cukup untuk membunuh seseorang dari generasi sebelumnya seperti gulida. Dia tak terbendung. Kulit binatang terbang ke tangan Feng Fei Yun. Itu adalah raja roh binatang sehingga secara alami sangat berharga dan tidak bisa disiasiakan. Bab 714 Banyak orang terkejut. Hanya dengan menginjak tanah, dia telah melepaskan teknik kuat yang telah membunuh seseorang di level gulida. Dua raksasa telah jatuh dalam waktu sesingkat itu, dan dengan begitu mudahnya. Mungkinkah raksasa dari Kuil Sen Luo benar-benar dibunuh olehnya? Tulang bagus, kulit bagus. Feng Fei Yun memegang tulang di satu tangan dan kulit di tangan lainnya. Keduanya milik Spirit Beast Kings. Dia dengan hati-hati mempelajarinya dan merasa bahwa dia bisa memurnikan tulang menjadi senjata roh sementara menyembunyikannya menjadi baju besi yang fleksibel. Seekor kelinci merah berjalan ke Feng Fei Yun dan berbicara, saya di sini atas nama kakak. Dia berharap yang mulia akan menghadiahkan kulit raja binatang roh kepadanya. Kakak akan membalasnya dengan harta karun di tingkat yang sama. Meskipun itu seekor kelinci, ia tahu cara berbicara dan tidak terdengar menjijikan. Namun, itu tidak terdengar seperti pertukaran harta, lebih seperti pria dan wanita bertukar tanda cinta. Feng Fei Yun melirik Mo Yao Yao. Dia adalah kecantikan tiada taraf dengan bulu rubah seperti salju. Mata cantiknya menatap kekejauhan dan bertemu dengan tatapan Feng Fei Yun sambil tersenyum. Kulit raja binatang roh secara alami adalah harta yang langka, tapi nilainya kecil bagi Feng Fei Yun. Dalam hal pelanggaran, tulang itu tidak bisa dibandingkan dengan esensi senjata surgawi atau tongkat pengangkat surga. Dalam hal pertahanan, kulitnya juga tidak bisa dibandingkan dengan cincin roh tak terbatas. Jika Mo Yao Yao ini benar-benar seorang kultifator yang kuat, maka memberinya kulit dan tulang raja binatang spiritual berarti dia akan berutang budi padanya, jadi itu tidak akan menjadi kerugian. Setelah memikirkan hal ini, mata Feng Fei Yun menyipit. Dia meletakkan tulang di tangan kelinci dan meletakkan kulit di kepalanya. Dia kemudian menepuk kepala kelinci dan berkata, kembalilah dan beritahu kakak perempuanmu bahwa pria yang memberi kepada wanita tidak meminta hadiah sebagai imbalan. Oh, kelinci itu sepertinya mengerti dan mengangguk. Itu memegang tulang dengan kulit di kepalanya dan berjalan kembali. Feng Fei Yun melirik Mo Yao Yao, yang terakhir menganggukkan kepalanya dengan ringan, membungkuk dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Muda. Banyak orang kesal melihat ekspresi, kasih sayang, Feng Fei Yun dan Mo Yao Yao. Wu Qinghua dari rumah Yu Shou menghela nafas. Gadis bodoh lain yang ditipu oleh iblis itu. Wu Qinghua bukan satu-satunya yang mendesah. Banyak orang yang mengenal Feng Fei Yun menghela nafas dengan penyesalan dan kemarahan. Mereka merasa bahwa Mo Yao Yao adalah seorang gadis jahil yang tertipu oleh penampilan Feng Fei Yun. Kurasa tidak, wanita itu secantik dewi. Dia pasti seseorang dengan kultivasi dan kebijaksanaan yang hebat untuk bisa datang ke kedalaman Gunung Kuali Perunggu sendirian. Dia tidak akan mudah ditipu oleh Feng Fei Yun. Li Xiaonan tampan dan terpelajar. Dia menatap Mo Yao Yao dengan senyum mesra. Temperamen Mo Yao Yao menarik banyak orang. Bahkan Li Xiaonan tidak bisa tidak memujinya. Kelinci itu bisa memuntahkan mata manusia, itu pasti binatang roh berumur seribu tahun. Jika dia bahkan bisa menjinakkan binatang roh, maka kultivasi wanita ini tidak boleh lemah. Feng Fei Yun tidak akan bisa menjemput seorang gadis kali ini. Kata Po Tian. Feng Fei Yun mengabaikan gosip dan tersenyum pada Mo Yao Yao dari jauh, Nona Mo, kamu tidak keberatan dengan omong kosong ini, kan? Tentu saja tidak. Mo Yao Yao mengambil tulang binatang itu dari tangan kelinci dan memegang kulit binatang itu di tangannya. Dia memandangi mereka sebentar sebelum menyingkirkannya. Dia tersenyum dan berkata, ketika perbendaharaan ilahi klan iblis dibuka dan kami mendapatkan harta di dalamnya, Yao Yao pasti akan memberimu dua harta lagi sebagai hadiah. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa wanita ini terlalu mudah tertipu. Tidak hanya dia ditipu oleh Feng Fei Yun, dia juga harus membayar dua harta lagi. Kekuatan Heaven Devoring Earth menjadi semakin menakutkan. Celah di tanah semakin besar, tampak seperti kawah yang terbentang beberapa ribu mil. Itu menelan banyak makhluk dan gunung. Bukan hanya para pembudidaya ini yang muncul di tempat terbuka. Ada juga beberapa kekuatan mengerikan yang bersembunyi di kegelapan. Seseorang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah aura dari beberapa orang teratas di dinasti Jin. Tidak ada yang bergerak, menunggu Heaven Devoring Earth selesai. Tuan Muda, apakah kamu tidak berhutang sesuatu padaku? Feng Fei Yun menatap langit dan berkata. Banyak ahli dari Kuil Sen Luo telah datang, dan beberapa dari mereka adalah raksasa sesat yang terkenal. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin yang menindas. Mereka berdiri di sana seperti sekelompok Dewa Kematian, menyebabkan pembudidaya lain mundur jauh, tidak berani memprovokasi mereka. Tuan Muda itu mengenakan topeng hantu perak. Dia berdiri tegak dengan jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dia memandang Feng Fei Yun dan berkata, Yang mulia, apa maksudmu? Apakah kamu lupa tentang taruhan di Jiang Kuno? Feng Fei Yun tersenyum. Aku belum. Tuan Muda berkata, Apa taruhannya? Feng Fei Yun bertanya. Suara Tuan Muda agak serak, orang yang bisa menyatukan tiga suku dan menjadi penguasa Jiang Kuno menang. Banyak yang tersentak setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa ada pertaruhan antara Tuan Muda dan Feng Fei Yun, tetapi tidak banyak yang tahu tentang apa itu semua. Jadi ini tentang siapa yang bisa mengendalikan prefektur. Sungguh pertaruhan besar. Keberanian yang luar biasa. Itu sebenarnya adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mengendalikan sebuah prefektur dan menjadi master di balik layar sebuah prefektur. Banyak Tuan yang lebih tua tergerak ketika mereka mendengar tentang taruhan ini. Apakah ketiga suku bersatu sekarang? Feng Fei Yun bertanya lagi. Tuan Muda itu merenung sejenak sebelum menjawab, ya, benar. Ledakan. Kerumunan gempar. Tiga suku Jiang Kuno telah berperang sejak lama. Ketika para pembudidaya ini memasuki Endless Land, ketiga suku itu masih berperang. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bersatu setelah hanya beberapa bulan? Feng Fei Yun tidak tahu apakah ketiga suku itu bersatu atau tidak. Namun, Dewi Sihir Surgawi dari generasi sebelumnya telah hidup kembali. Dengan prestise dan kultivasinya, hanya perlu satu kata baginya untuk menyatukan Jiang Kuno. Apa yang terjadi? Tiga suku bersatu sekarang. Apakah pengadilan mengirim pasukan untuk menyatukan Jiang Kuno? Kalau tidak, dari mana Feng Fei Yun mendapatkan kepercayaannya? Tentu saja, ada beberapa orang dalam juga. Misalnya, grup dari rumah Yusou yang memasuki Endless Land beberapa saat kemudian. Wu Qinghua menonjol dengan jubah biara putihnya yang berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti seorang Dewi yang berjalan keluar dari sebuah lukisan, Jiang Kuno memang telah bersatu. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Dewi Sihir Surgawi sebelumnya telah kembali. Dia hanya duduk di kuil dan mengucapkan beberapa patah kata di hadapan para pemimpin tiga suku. Semua berlutut padanya. Bahkan dukun besar dari dinasti Kian melakukan perjalanan khusus ke Jiang Kuno untuk memberikan penghormatan kepada Dewi. Kata-kata ini menyebabkan kegemparan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat emosi mereka melonjak seperti lautan yang mengamuk. Ya Tuhan, Dewi Sihir Surgawi sebelumnya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia dan tiga biksu besar dari agama Buddha dikenal sebagai empat keberadaan terkuat, tolok ukur suatu zaman. Dia benar-benar kembali sepuluh ribu tahun kemudian. Raksasa gemetar setelah mendengar ini, dia tidak akan percaya jika bukan karena fakta bahwa ini datang dari tertinggi rumah Yusou. Tidak ada yang mengira Wu King Hua akan berbohong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan makhluk tercerahkan dapat hidup selama tiga ribu tahun. Hidup selama empat ribu tahun hampir tidak pernah terdengar. Bagaimana Dewi Sihir Surgawi generasi sebelumnya dapat hidup selama sepuluh ribu tahun. Suara bersemangat datang dari sebuah istana di langit. Beiming Potian, Li Xiaonan, dan keajaiban lainnya juga terkejut. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan dongeng. Di sisi lain langit ada makam Beiming Kyujian. Itu memancarkan cahaya yang menyelaukan seolah-olah itu telah berubah menjadi cermin ilahi. Setelah beberapa saat, cahaya meredup. Suara gelap dan hormat dia sedang berbicara dengan istana roh penguasa istana roh suci. Yang mulia raja sesat juga ada di sana. Mereka pasti akan berada di sini saat perbendaharaan iblis datang keluar. Sebelumnya, Kyujian menggunakan seni terlarang untuk mengirim niat sucinya keluar dari kuali perunggu ke kuil. Dia melihat Dewi Sihir Surgawi dan penguasa istana roh duduk berdampingan. Beken King juga ada di sana. Banyak penyihir berlutut di luar kuil. Beberapa ribu dari mereka menyembah mereka. Niat ketuhanan Kyujian ditemukan oleh tiga master di dalam kuil. Raja suar dengan dingin berteriak, Raja hantu kesengsaraan keempat yang berani memata-matai kuil. Apakah kamu ingin mati? Teriakan ini saja sudah cukup untuk melukai Beiming Kyujian dan kesadarannya hampir hancur. Sang Dewi berkata, tidak apa-apa. Tidak mudah bagi spektra untuk berkultivasi. Tolong selamatkan nyawanya. Tuan Istana roh tersenyum, hantu milik dunia Yin. Jika raja sesat membunuh Raja hantu kesengsaraan keempat, dia akan menyinggung Ibu Yin. Karena Dewi dan Tuan Istana memohon atas namanya, Raja suar akan mengampuni nyawanya. Beken King tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Niat ketuhanan Kyujian dengan cepat terbang kembali ke Kuali Perunggu, masih terkagum-kagum. Iga di kuil itu terlalu kuat. Dia adalah Raja hantu kesengsaraan keempat, makhluk tercerahkan, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun sebelum mereka. Semua orang terdiam. Dewi sihir surgawi, Raja sesat, dan penguasa Istana roh, ini semua adalah karakter legendaris. Jika mereka datang hari ini, bukankah perbendaharaan akan menjadi milik mereka? Siapa yang berani bersaing dengan mereka? Feng Feiyun tidak tertarik pada siapa yang akan datang ke Kuali Perunggu. Dia dengan tenang memberitahu Tuan Muda itu, karena aku menang, bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu dan menyerahkan keempat iblis wanita itu? Tuan Muda menggelengkan kepalanya, Jiang Kuno memang bersatu, tetapi Tuan saat ini adalah Dewi sihir surgawi. Anda dan saya bukan Tuan di belakang layar, jadi tidak ada yang menang atau kalah. Ini seri Bab 715 Dengan kembalinya Dewi sihir surgawi, siapa lagi yang berani berkomplot melawan Jiang Kuno? Babak ini hanya bisa dianggap seri. Feng Feiyun berdiri di puncak gunung dan dengan riang berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, aku juga berkontribusi banyak untuk kembalinya Sang Dewi. Dapat dikatakan bahwa aku sendirian menyatukan Jiang Kuno, jadi aku secara alami memenangkan putaran ini. Serangkaian tawa mengejek datang setelah kata-kata Feng Feiyun. Si Men Sude, salah satu dari tiga penguasa alam kegelapan, mengejek, kultifasi Sang Dewi tidak dapat diduga. Kamu hanya seekor semut di hadapannya. Apakah menurutmu dia membutuhkan bantuanmu untuk kembali? Gu Bazi membalas, Feng Feiyun, apa menurutmu kamu bisa melontarkan omong kosong seperti itu hanya karena kultifasimu luar biasa? Jika Sang Dewi ingin membunuhmu, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari dari jarak seratus ribu mil. Tertawa tanpa berkata apa-apa. Mencoba mengklaim hubungan dengan Dewi. Iblis Feng, kamu telah menghujat dia. Wu Qinghua juga tidak puas dengan Feng Feiyun. Catatan kuno rumah Yusou menyatakan bahwa Sang Dewi memiliki hubungan yang baik dengan ajaran Buddha. Dia merasa bahwa menyatukan nama Feng Feiyun dengan Sang Dewi adalah penghujatan. Feng Feiyun tidak berdaya. Orang-orang di dunia ini seperti ini. Tidak ada yang akan mempercayai Anda ketika Anda mengatakan kebenaran, tetapi banyak yang akan mempercayai Anda ketika Anda berbohong. Suara Yama datang dari tubuh Feiyun dengan senyum sinis. Aku tahu apa yang aku butuhkan bantuanmu sekarang. Feng Feiyun berhutang budi padanya karena dia meminjam kekuatan Yama. Kamu ingin mengacaukan segalanya juga. Feng Feiyun mengerutkan alisnya. Yama tersenyum. Aku ingin kamu merayu Sang Dewi dan membuatnya jatuh cinta dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian, kamu akan meninggalkannya. Persetan, meninggalkan saya. Feng Feiyun tercengang. Dia tidak menyangka Yama begitu kejam. Nak, aku sudah memberitahumu bahwa apa yang aku ingin kamu lakukan tidak sesederhana itu. Kamu seharusnya sudah siap secara mental untuk membuat kesepakatan dengan iblis. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan masalah ini. Tawa Yama terasa dingin. Kebenciannya pada Dewi Sihir Surgawi sangat dalam. Jika bukan karena serangan bersama dari Dewi Sihir Surgawi dan ketiga biksu, dia akan kembali ke puncaknya 10.000 tahun yang lalu dan tidak akan jatuh ke titik hidup di tubuhnya. Hades kembali ke tulang belakang dan melemparkan masalah besar kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun menghela nafas dan mendonga untuk menemukan semua orang menatapnya. Wu Qinghua, khususnya, pucat karena marah. Dia gemetar dan menggertakkan giginya, kamu. Kamu. Feng Feiyun segera mengerti bahwa itu pasti karena apa yang baru saja dia katakan kepada Yama. Kamu juga disini untuk menimbulkan masalah. F asteris cek. Tinggalkan aku. Kedua kalimat ini dimaksudkan untuk Yama, tetapi Feng Feiyun sedang berbicara dengan Wu Qinghua. itu, Feng Feiyun mengatakan dua kalimat ini tepat setelah Wu Qinghua menyelesaikan kalimat sebelumnya, jadi dia secara alami menganggapnya sebagai miliknya. Para pembudidaya di sekitarnya bahkan lebih terpana, terutama, tinggalkan aku, dari Feng Feiyun. Ini menyebabkan imajinasi banyak orang menjadi liar. Mereka menatap Wu Qinghua dengan sedikit geli dan kemudian pada Feng Feiyun. Tawa aneh datang dari Kuil Senluo. Itu sangat sunyi, tetapi semua orang mendengarnya, saya mendengar bahwa setelah Feng Feiyun berubah menjadi iblis, dia dikirim ke rumah Yusou. Karakter hebat dari rumah Yusou harus mengambil tindakan untuk menekan kejahatan di tubuhnya. Tidak, tidak, rumah Yusou pasti tidak mengizinkan laki-laki masuk. Terlebih lagi, Feng Feiyun adalah iblis yang tidak bermoral. Ada yang aneh tentang ini. Seorang pria parubaya dengan jubah brokat menggelengkan kepalanya. Jika seseorang setingkat dengan pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou, mereka juga dapat membawa satu atau dua orang ke rumah Yusou. Mungkinkah karakter hebat dari rumah Yusou yang membantu Feng Feiyun menekan kejahatan di tubuhnya adalah mulut seorang lelaki tua terbuka lebar dengan mata hampir keluar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wu Qinghua. Semua orang menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini dan menatap Wu Qinghua dengan aneh. Wu Qinghua adalah kecantikan tiada taraf dengan ketenangan pikiran. Namun, setelah mendengar bisikan dan tatapan berapi-api, dia hampir memuntahkan darah karena marah. Gadis-gadis lain dari rumah Yusou juga terkejut. Mereka mengerti bahwa jika Supreme Wu tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun, dia akan melepaskan gunturnya dan mengirim orang bodoh ini ke alam baka. Tapi, Supreme Wu tidak melakukan apapun saat ini. Mungkinkah? Ini benar-benar tak terbayangkan. Chanlinger awalnya memiliki kesan yang baik tentang Feng Feiyun dan merasa bahwa dia adalah teman yang baik. Tapi sekarang, dia agak takut pada Feng Feiyun. Tawa lain datang dari Kuil Senluo, saya mendengar ada skandal di rumah Yusou belum lama ini. Meskipun ditekan oleh beberapa orang, beritanya tetap keluar. Tampaknya seorang murid perempuan dari rumah Yusou hamil. Tes-tes, tapi tidak ada yang tahu yang sebenarnya mungkin itu adalah Buddha Agung yang hamil. He-he, saya juga pernah mendengar tentang ini. Saya mendengar bahwa Feng Feiyun ada di rumah Yusou pada saat itu. Sungguh membuat iri. Raja Ilahi yang romantis memang layak atas reputasinya. Saya ingin tahu apakah Raja Ilahi dapat mengungkapkan apakah ibu dari gadis itu adalah murid dari rumah Yusou atau pemimpin Buddha dari rumah Yusou. Tawa lain datang dari Kuil Senluo. Ledakan. Banyak orang tidak tahu tentang skandal di rumah Yusou ini. Ini terlalu mengejutkan. Begitu orang-orang ini meninggalkan gunung Kuali Perunggu, berita ini akan menyebar ke seluruh dinasti Jin dan menjadi lelucon. Tentu saja, ini tidak akan terlalu mempengaruhi Feng Feiyun. Lagipula, Feng Feiyun sudah terkenal. Namun, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi rumah Yusou. Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Bukankah sudah jelas siapa ibu anak itu? Semen Sude, salah satu dari tiga pemimpin Dark Realm, tertawa kecil. Banyak orang melihat perut bagian bawah Wu Qinghua dengan ekspresi ingin tahu. Luf. Wu Qinghua memuntahkan darah karena marah. Dia menggertakan giginya dan berkata, jangan salahkan aku karena tanpa ampun jika ada yang berani berbicara omong kosong lagi. Semen Sude tersenyum, itu hanya ditinggalkan oleh orang lain. Anda adalah seorang Buddhis agung yang saleh, mengapa Anda takut kami mengatakan sesuatu? Utaran tawa lainnya terdengar. Wu Qinghua akan menjadi gila karena marah. Dia memelototi Semen Sude dengan cahaya kemasan di matanya. Dua kursi teratai peringkat ketujuh terbang keluar dengan dua pagoda di atasnya. Satu terbakar dengan api hitam sementara yang lain terbakar dengan api putih. Ledakan. Kedua pagoda itu terbang keluar dan menyebabkan bumi retak. Langit berubah menjadi hitam dan putih. Semen Sude dipaksa mundur dan tongkat kayunya patah. Semua orang terkejut. Wu Qinghua memang salah satu supremes Buddha terkuat di rumah Yusou, mampu mengalahkan leluhur sesat seperti Semen Sude. Namun, harta yang dia gunakan cukup mencurigakan. Ini adalah teknik dao jahat terlarang, pagoda yin yang hitam dan putih. Semen Sude terkejut saat dia bertarung dengan sengit, tapi dia segera mencibir, haha. Wu Qinghua, sebagai pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou, Anda benar-benar mengembangkan seni terlarang yang sesat. Sepertinya kamu sudah lama jatuh. Itu sebabnya Feng Fei Yun memanfaatkanmu. Wu Qinghua tidak banyak menjelaskan. Matanya dingin dan tubuhnya seindah batu giyok. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin saat dia ingin merobek mulut Semen Sude. Feng Fei Yun cukup malu saat ini. Lagi pula, Kuil Sen Luo telah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini pasti akan merusak reputasi rumah Yusou. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Wu Qinghua, Tuan rumah Yusou, Tan King Su, adalah orang yang baik. Pada akhirnya, itu juga karena alasannya sendiri yang menyebabkan situasi saat ini. Feng Fei Yun terbatuk dan memutuskan untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk Wu Qinghua, Semen Sude, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Supreme Wu menggunakan pagoda Yin yang asli. Tuannya mendapatkannya dari Gunung Kuali Perunggu. Adapun seni terlarang sesat, itu hanya seni sesat yang dipahami oleh beberapa orang dari pagoda. Semen Sude tampak berusaha keras memegang pagoda dengan kedua tangannya. Tubuhnya terus tenggelam tetapi dia masih menggertakan giginya, pagoda adalah harta rahasia. Bahkan kami tidak tahu asalnya, jadi bagaimana Anda mengetahuinya dengan sangat jelas. Mungkinkah, Wu Qinghua memberitahumu di tempat tidur? Kurang ajar kau. Feng Fei Yun juga menjadi marah. Diam, Wu Qinghua sangat membenci Feng Fei Yun saat ini. Dia merasa bahwa kata-kata Feng Fei Yun selalu salah dan menyebabkan kesalahpahaman semua orang semakin dalam. Feng Fei Yun tercengang. Mengapa wanita gila ini meneriaki saya? Saya membantu Anda untuk menjelaskan. Feng Fei Yun, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa setelah dimarahi oleh kekasihmu. Kamu benar-benar mempermalukan kami para pria. Uhuk, uhuk. Semen sudah batuk darah setelah ditekan oleh pagoda Wu Qinghua. Namun, dia masih sangat tenang. Kultifasinya juga sangat tinggi. Mungkin Wu Qinghua bisa menggunakan pagoda untuk mengalahkannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Feng Fei Yun juga marah. Dia mengeluarkan tongkatnya dan mencibir, sepertinya kamu tidak akan merasa baik jika aku tidak menyingkirkanmu. Tongkat itu adalah harta roh kelas tiga puncak, hampir tak terkalahkan di bawah harta roh kelas empat. Feng Fei Yun mengeluarkan tongkatnya dan mengaktifkan seratus formasi di dalamnya. Mereka berubah menjadi jarum dewa sepanjang seratus meter yang menyapu ke arah Semen Sudhe. Jarum itu membalik gunung dan meninggalkan bayangan besar di udara. Semen Sudhe kalah lebih cepat lagi melawan serangan Feng Fei Yun dan Wu Qinghua. Luka berdarah muncul di tubuhnya, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, Bagus. Pezina dan asteris-asteris akhirnya bergandengan tangan. Off. Wu Qinghua memuntahkan setegup darah lagi. Bab 716. Bubar, aku tidak butuh bantuanmu. Wu Qinghua tiba-tiba menyerang Feng Fei Yun. Kedua pagodanya runtuh seperti dua gunung, meletus dengan api hitam dan putih untuk mendorong Feng Fei Yun kembali. Fei Yun terbang kembali dan menepuk jubahnya. Dia berdiri diam dan mengutuk wanita gila itu dalam benaknya. Dia tenang dan melihat situasi dengan jelas sehingga dia tidak menyerang lagi. Si Men Sude adalah rubah tua yang cerdik dan secara alami memahami prinsip pembicaraan yang ceroboh. Alasan mengapa dia berbicara terus terang adalah untuk memprovokasi Wu Qinghua dan Feng Fei Yun. Tujuannya adalah kitab ulat sutra emas. Feng Fei Yun menjadi tenang dan melihat melalui gawang pria itu sehingga dia tidak akan menyerang dengan mudah. Si Men Sude bertarung saat dia mundur. Segera, dia keluar dari pandangan semua orang. Wu Qinghua mengejarnya dengan amarah. Jadi mereka tidak berguna. Feng Fei Yun melirik dua tembakan besar lainnya dari alam kegelapan, Gu Ba Zi dan Jintang. Keduanya berdiri dalam kegelapan dan menyeringai pada Feng Fei Yun sebelum berbalik tak terlihat dan menuju ke sumber pertempuran. Mereka mencoba memancingku. Saya akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri kalau begitu. Feng Fei Yun terkekeh dan mengejar mereka dengan Little Demones. Bro, apakah kakak perempuan cantik itu benar-benar memberimu bayi? Little Demones sangat cepat dan mampu mengimbangi Feng Fei Yun. Nak, jangan bicara omong kosong. Dia adalah pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou, dia akan marah jika kamu memanggilnya kakak perempuan yang cantik. Feng Fei Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun dia sudah dewasa, dia sepertinya tidak tahu apa artinya memiliki bayi. Menjelaskan terlalu banyak hanya akan membuatnya tersesat. Ada terlalu banyak ahli yang bersaing untuk perbendaharaan. Meskipun Feng Fei Yun yakin dengan kultifasinya sendiri, dia tidak ingin mengambil makanan dari mulut harimau. Banyak orang hanya bisa kembali tokoh-tokoh seperti raja sesat dan penguasa istana. Feng Fei Yun merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Adapun perbendaharaan, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan satu atau dua harta. Kalau tidak, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Saat mereka mengejar, mereka menemukan bahwa tanah telah runtuh di banyak tempat. Banyak gunung telah runtuh dan banyak sungai telah terputus. Wanita gila ini cukup cakap, layak menjadi Buddha tertinggi. Feng Fei Yun menyesali. Tidak butuh waktu lama sebelum Fei Yun mendekati medan perang. Dia tidak langsung mengambil tindakan dan berdiri dalam bayang-bayang bersama Little Demones untuk menonton dari jauh. Tempat ini lebih dari 2000 mil jauhnya dari tempat bumi pemakan surga terjadi. Saat ini, tiga penguasa alam kegelapan mengambil tindakan. Mereka semua adalah nenek moyang dari jalan sesat. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Wu Qinghua. Meskipun Wu Qinghua sangat kuat dan dapat mengalahkan salah satu dari mereka, dua dari mereka dapat mengalahkannya. Jika mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menekannya. Qinghua merasa ada yang tidak beres dan tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia mengeluarkan pagoda Yin yang untuk keluar. Haha, Wu Qinghua, kamu dulu adalah putri kebanggaan surga yang terkenal. Anda mewakili rumah Yusou di dunia fana dan memiliki banyak pengagum. Siapa yang mengira Anda akan berakhir dengan putra iblis? Anda telah kehilangan semua muka untuk rumah Yusou. Jintang mengeluarkan sepanduk emas yang berubah menjadi langkah ilahi untuk memblokir jalan retret Qinghua. Rumah Yusou adalah tempat paling murni di dunia ini. Saya pikir itu lebih seperti harem untuk putra iblis. Gu Bazi mencoba memprovokasi Qinghua. Rumah Yusou tidak perlu disebut kuil Buddha, lebih tepat disebut rumah bordil. Wu Qinghua, karena kamu sudah tidur dengan Feng Feiyun, kenapa kamu tidak membiarkan kami bersenang-senang juga? Haha, kami berjanji bahwa kami akan mencintaimu lebih dari bocah Feng Feiyun itu. Yang terpenting, kami tidak akan meninggalkanmu setelah menggunakanmu. Luf. Ini adalah ketiga kalinya Qinghua memuntahkan darah karena marah. Ledakan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, ketiga penguasa menggunakan teknik terkuat mereka untuk melukai Qinghua. Dia jatuh dari awan dengan luka yang dalam di punggungnya. Jubah biaranya robek dan berlumuran darah. Pagodain yang juga meredup dan terbang kembali ke matanya. Tiga penguasa alam kegelapan tertawa dan terbang ke bawah untuk mengelilingi Wu Qinghua. Si Men Sudai menunjuk ke arahnya dan seekor ular hitam terbang untuk mengikatnya. Dia jauh lebih tenang sekarang dan tersenyum. Saya pernah mendengar tentang Wu Qinghua dari Kambis Master, kecantikan tiada taraf dengan kultivasi yang mendalam. Sayangnya, Anda tidak terlalu tenang. Wanita, payudara besar dan tidak berotak, ini normal. Jin Tang tersenyum. Kamu, kalian, Wu Qinghua menggertakkan giginya dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil mengusir ular itu. Sebaliknya, dia digigit ular dan racun hitam mulai menyebar dari lukanya. Jangan bergerak, Tuan Buddha. Ini adalah ular tiga langkah yang terkenal. Jika Anda mengambil tiga langkah, hidup Anda akan dalam bahaya. Gu Bazi tersenyum tetapi matanya melihat sekeliling. Dia yakin Feng Feiyun akan mengejar mereka tapi Feng Feiyun masih belum muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia tahu dia bukan lawan kita dan ketakutan? Ketiga raja itu semuanya rubah tua yang cerdik. Berurusan dengan Qinghua adalah nomor dua. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menangkap Feng Feiyun. Kultivasi Qinghua tinggi tapi dia tidak licik seperti Feng Feiyun. Tiga penguasa yakin bahwa mereka bisa menipunya tetapi tidak menangkap Feng Feiyun. Itu sebabnya mereka menangkapnya dan menunggu Feng Feiyun mengambil umpan. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, itu lebih baik daripada jatuh ke tanganmu. Wu Qinghua terluka parah dan diracuni oleh racun ular. Wajahnya tanpa darah dan dahinya dipenuhi keringat. Dia menggertakkan giginya dan mengambil dua langkah ke depan. Apakah kamu pikir ini akan berakhir setelah kamu mati? Untuk wanita cantik seperti Supreme Wu, meski dia hanya mayat dingin, saya yakin banyak orang akan tetap tertarik. Jin Tang mencibir. He he, saya tidak peduli apakah dia kecantikan yang mati atau kecantikan yang hidup. Semuanya sama di tempat tidur. Kata si Mensu. Jika kita menanggalkan pakaian Supreme Wu dan menggantungnya di menara pengawas ibu kota, itu akan lebih enak dipandang. Gu Basi menambahkan. Ekspresi Qinghua berubah drastis. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah hampir mengalir keluar. Kamu, kalian sangat berani. Apakah kamu tidak takut para ahli dari rumah Yusou akan mengambil tindakan dan mengirim kalian semua ke alam baka? Meskipun dia mengucapkan kata-kata kasar itu, dia berhenti di sana dan tidak berani mengambil langkah ketiga. Beraninya kamu. Sekelompok kejahatan berani bersikap kasar kepada Supreme Wu. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di rumah Yusou? Cahaya emas Buddha terbang dari Cakrawala. Itu adalah sekelompok murid perempuan dari rumah Yusou yang dipimpin oleh tiga Wu tertinggi. Mereka berdiri di belakang binatang roh dan memancarkan aura suci dan bermartabat. Ketiga raja saling melirik dan mencibir. Mereka tidak menempatkan Buddha tertinggi dan murid-murid rumah Yusou di mata mereka. Haha, saya sudah lama mendengar bahwa murid perempuan dari rumah Yusou semuanya tak tertandingi dan murni. Melihat mereka hari ini benar-benar membuka mata. Kakak Jin, Kakak Gu, sepertinya kamu beruntung hari ini. Si men sudah tidak menyembunyikan nafsu di matanya. Beraninya kamu. Ciao dengan ringan berteriak dan mengeluarkan pedang putih giok. Sembilan kupu-kupu roh muncul di pedang. Sosok mereka cantik dan payudara mereka montok. Pinggang mereka seperti pohon willow yang lembut dan lekuk tubuh mereka memikat. Saat mereka menebas, mereka mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 10 meter. Si men sudah mengulurkan tangan dan dengan mudah menghancurkan sinar pedang. Dia kemudian menangkap Ciao dan berkata dengan senyum mesum, Putri Kebanggaan Surga dari Kambis Master. Penampilan dan sosokmu adalah yang tertinggi. Begitu kita kembali ke alam kegelapan, kamu akan menjadi orang pertama yang tidur denganku. Titik, pada saat itu, saya akan mengajari Anda arti dari keberanian. Haha. Jin Tang dan Gu Bazi juga bersemangat. Mereka mempraktikan teknik jahat dan tidak membenci wanita. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka telah membenamkan diri dalam aspek ini. Banyak murid cantik di alam kegelapan mengerang di tempat tidur mereka. Murid perempuan rumah Yusou semuanya sangat cantik, terutama Wu Qinghua, Chan Linger, dan Ciao. Murid perempuan lainnya murni dan suci. Ketiga iblis tua itu tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Jika mereka bisa mendapatkan murid perempuan dari rumah Yusou dan Maha Tinggi Buddha mereka di tempat tidur, maka itu akan menjadi kemampuan mereka yang sebenarnya. Tiga iblis tua itu bergegas maju seperti tiga serigala dalam kawanan domba. Semakin banyak murid perempuan ditangkap dan kultivasi mereka disegel, beberapa bahkan disegel dengan segel. Tiga pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou sangat kuat, tetapi mereka bukan tandingan Wu Qinghua. Mereka dengan cepat ditekan oleh tiga iblis dan mengikuti jejak Qinghua. Murid-murid Kambis Master semuanya ditangkap dan dimusnahkan. Jika bukan karena makhluk spiritual kami yang mati di gunung Kuali Perunggu, kami tidak akan dikalahkan oleh kalian bertiga. Ciao tidak yakin. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Semen Sudetersenyum, gadis kecil, kami tidak hanya mengalahkanmu. Aku khawatir kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa itu? Dada Ciao naik turun, penuh dan bulat. Dia sedikit mengernyit, terlihat cantik tak terlukiskan. Ciao memang cantik, kulitnya halus dan temperamennya elegan. Bahkan Semen Sudet merasa seperti sedang mandi api. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersama wanita cantik ini. Dia menekan api di tubuhnya dan berjalan mendekati Ciao. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan mabuk, kali ini, ada 21 orang dari rumah Yusou yang jatuh ke tangan kita. Hampir semuanya cantik, mereka mungkin semua perawan. Tentu saja, kita bertiga harus secara pribadi menembus lapisan asteris-asteris di tubuhmu. Setelah menghisap semua yin perawanmu, kamu akan diserahkan kepada para tetua alam kegelapan untuk bermain. Kemudian, elit murid dari alam kegelapan. Bahkan ketika para murid elit lelah bermain dengan Anda, Anda akan diserahkan kepada murid biasa. Jika Anda seorang murid biasa, Anda mungkin harus tidur dengan puluhan murid setiap hari selanjutnya, Anda tidak akan diizinkan untuk mati. Pada akhirnya, Anda akan menjadi pelacur yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki dan mengemis Anda akan dikeluarkan dari alam kegelapan dan dikirim ke rumah bordil terendah. Semen Sude berkata perlahan dengan nada tenang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chiao dan murid-murid rumah Yusou lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan pingsan. Jika mereka benar-benar jatuh ke langkah itu, itu akan sepuluh kali lebih menyedihkan daripada kematian. Bab 717. Langit malam diselimuti lapisan kabut. Di antara pegunungan, burung-burung beterbangan dan angin menderu-deru. Ada makhluk tak dikenal dalam kegelapan. Mereka diam-diam mundur setelah merasakan aura mengerikan ketiga penguasa itu. Gu Bazi berdiri di atas tumpukan batu kuning dengan mata terpejam. Niat ketuhanannya menempuh jarak ribuan mil. Dia membuka matanya lagi dan berkata, sepertinya Feng Feiyun ketakutan dan tidak akan muncul. Kitab suci mungkin tidak ada padanya jadi tidak perlu menghabiskan seluruh waktu kita untuknya. Keke, para wanita dari rumah Yusou itu membuatku kehilangan kendali. Semen Sude memiliki senyum cabul di wajahnya. Gu Bazi berkata, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main dengan wanita. Tempat ini hanya berjarak seribu mil dari pembukaan harta karun ras iblis. Banyak ahli terkemuka dapat mengamati setiap gerakan kita. Em, ayo kembali ke alam gelap. Haha, begitu kita meninggalkan kuali perunggu, aku akan mencari Buddha agung untuk tidur denganku. Jintang tersenyum. Ketiga penguasa tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan perbendaharaan sehingga mereka memutuskan untuk membawa murid perempuan rumah Yusou kembali ke alam kegelapan. Suara mereka penuh dengan kata-kata kotor. Gadis-gadis dari rumah Yusou mulai terisak. Bahkan Wu Qinghua yang sombong menjadi pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Amitabha, saya telah berdosa, saya telah berdosa. Sesosok berjalan keluar dari kegelapan, menginjak gelombang emas asap spiritual, menghalangi jalan ketiga pemimpin alam kegelapan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut pendek. Dia memegang lonceng Buddha naga hijau di tangannya, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Semen Sudhe langsung mengenali pria ini. Itu adalah gelandangan yang datang bersama Yesi Wan. Orang ini berani menyerangnya saat itu. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Dia dengan dingin mengucapkan, enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Saya adalah murid awam dari sekte buddhist, Yun Feitian. Kue, kenapa kalian bertiga di sini lagi? Setiap kali saya melihat Anda, Anda selalu tidak baik, betapa menyebalkan. Pria parubaya itu memandangi para wanita yang dipenjara di rumah Yusou dan memelototi mereka. Muridnya memancarkan cahaya kemasan, dan dia tampak seperti Buddha yang marah. Suaranya seperti Auman Singa. Pria parubaya ini secara alami adalah Feng Feiyun. Alasan mengapa dia muncul adalah karena dia tidak ingin dimarahi oleh Wu Qinghua. Tentu saja, bukan karena dia takut dimarahi, hanya saja tidak perlu berdebat dengan seorang wanita. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Murid perempuan dari rumah Yusou sangat senang ketika mereka mendengar bahwa ada seorang kultifator Buddha yang lewat. Lagi pula, masih ada orang baik di dunia ini. Namun, kegembiraan di wajah mereka segera menghilang. Mereka mungkin memiliki harapan jika seorang biksu Buddha terkemuka muncul di sini, tetapi dia hanyalah seorang penggarap mandiri. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan tiga pemimpin alam kegelapan? Dia hanya akan menyanyiakan hidupnya. Teman Budisyun, kalian bukan tandingan ketiga setan ini. Silakan lari dan pergi ke rumah Yusou untuk meminta bantuan. Saya akan sangat berterima kasih. Rambut hitam panjang Wu Qinghua jatuh dan menutupi tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Racun ular roh telah menyerang pembulu darahnya, mengubah area di bawah tulang selangkanya menjadi hitam seperti tato ular yang menyebar. Meskipun dia sudah terluka parah, dia masih secantik lukisan dan memiliki temperamen yang dingin dan halus. Feng Fei Yun dengan benar berkata, tidak, adalah tugas kita umat Buddha untuk melenyapkan kejahatan dan melindungi Dao. Bagaimana kita bisa mundur di depan bidat? Murid perempuan dari rumah Yusou menghela nafas dalam pikiran mereka. Murid awam ini cukup baik, tetapi mengapa dia begitu bodoh? Apakah dia tidak melihat situasinya? Ketiganya adalah leluhur sesat. Bahkan Buddha Supremes ditangkap, apalagi seorang kultifator tunggal. Para petinggi dari Beastmaster juga menghela nafas. Mereka hanya berharap menemukan kesempatan untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka tidak ingin kehilangan kesucian mereka. Mereka tidak ingin bisa lepas dari malapetaka ini. Tiga Supremes lainnya jauh lebih tua dari Wu Qinghua, tetapi mereka memiliki teknik untuk mempertahankan penampilan awet muda mereka. Mereka tidak terlihat lebih tua dari 30 tahun dan semuanya sangat cantik. Mereka mengerutkan kening saat mereka melantunkan tulisan suci. Tiga Taipan dari Dark Realm tertawa. Sude mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Fei Yun dengan senyum main-main, seorang murid awam Buddhisme, kan? Saya melihat bahwa Anda memiliki beberapa nyali. Mengapa Anda tidak bergabung dengan alam kegelapan saya dan menerima saya sebagai tuan Anda? Saya dapat membiarkan Anda memilih salah satu murid perempuan dari rumah Yusou untuk menjadi budak Anda. Apa gunanya berkultivasi agama Buddha? Jika Anda ingin berkultivasi, maka kembangkan Dao jahat. Benar-benar Dao jahat dengan akar yang dalam. Alasi Kuali, Fei Yun tampak seolah membenci kejahatan seolah itu adalah musuh Bebu Yutannya. Api muncul di lengannya saat Kuali Buddha Azure Dragon mengeluarkan suara keras seperti gunung yang naik dari tanah. Kekuatan besar sebesar 9.990.000 pound runtuh. Himne budis bergema di langit bersama dengan Rune dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bumi. Dentang. Serangan ini sangat ganas, menciptakan celah di tanah yang memanjang jauh. Semen Sudhe juga sedikit terkejut. Kekuatan pembudidaya longgar ini agak menakutkan, tidak seperti kesemek yang lembut. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkap Azure Dragon Bell yang sudah menekan kepalanya. Bang! Suara keras terdengar. Kekuatan besar dari Azure Dragon Bell menekan tubuh Semen Sudhe, menyebabkan dia didorong mundur berulang kali. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan tanah yang dalam. Ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, setengah dari tubuhnya telah tenggelam ke tanah, dan telapak tangannya terasa sakit. Dia tidak menggunakan energi spiritual dan hanya tubuhnya yang begitu kuat. Lengan Semen Sudhe terasa seperti akan patah. Dia menatap pembudidaya tunggal ini dengan tak percaya. Hanya berdasarkan kekuatan fisik saja, Feng Feiyun lebih kuat dari para pembudidaya mandat surga tingkat 9 biasa. Ini secara alami membuat takut Semen Sudhe. Mungkinkah ini Master Buddha mandat surga tingkat 9? Gu Bazi dan Jin Tang juga datang, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka tidak tahu bahwa Feng Feiyun hanya kuat secara fisik. Kecakapan pertempurannya yang sebenarnya masih sedikit lebih lemah dari mereka. Yang paling heboh adalah para murid perempuan dari rumah Yusou. Mata mereka berbinar dengan harapan seolah-olah mereka sedang menyaksikan seorang Buddha turun ke dunia ini. Mereka penuh kekaguman. Untuk dapat mengusir setan tua sesat seperti Semen Sudhe hanya dengan tubuhnya, gelandangan ini haruslah seorang guru Buddha. Mereka diselamatkan hari ini. Siapa kamu? Semen Sudhe tidak percaya bahwa pria parubaya ini adalah seorang gelandangan Buddha. Huff, sekelompok penjahat, saya akan mengirim Anda semua ke alam bakah hari ini. Feng Feiyun meletakkan bel dan duduk dalam posisi meditasi di atasnya. Tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang paling murni seperti Buddha yang suci. Cincin emas bermekaran di atas kepalanya. Tiga penguasa alam kegelapan adalah karakter yang berpengalaman, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun mengolah energi Buddha ke tingkat seperti itu. Cahaya Buddha sepertinya telah berubah menjadi air murni. Cahaya Buddha mengalir turun seperti tirai emas air, memercik di sebidang tanah ini. Teratai Buddha bermekaran di tanah dan di udara, hujan cahaya kemasan menghujani. Seluruh ruang bergema dengan suara Buddha Sumeru. Mo Mi, Mo Mo, Mo Luo. Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan dua sinar kemasan. Dia mengulurkan tangan dengan satu jari dan meneriakan, mati. Ledakan. Tubuh si Men Sudiruntuh tanpa ketegangan. Daging dan darahnya berubah menjadi gumpalan sementara tulangnya retak satu per satu. Kemudian, mereka dimurnikan dengan hujan emas Buddha dan dibakar menjadi abu. Semua orang terkejut tak bisa berkata-kata. Basis kultivasi macam apa ini? Dia hanya menunjuk dengan satu jari, dan mereka tidak tahu kekuatan apa yang dia gunakan, tetapi dia berhasil membunuh leluhur korup seperti si Men Sudiruntuh. Bahkan tulangnya tidak tersisa, dan daging serta darahnya hamus terbakar. Murid perempuan dari Kambis Master sangat terkejut. Gadis-gadis seperti Chiyo dan Chanlinger membuka mulut mereka untuk memperlihatkan gigi mereka yang berkilau. Mereka menatap sosok yang duduk di bel dengan hormat di mata mereka. Ini memang seorang guru Buddha dengan kultivasi yang tidak terjangkau. Sebelumnya, Buddha Agung menyuruhnya mencalonkan diri. Apakah dia bahkan perlu lari? Mata Little Demones berkilat saat dia menatap Feiyun yang sok duduk di atas bel. Dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dia adalah satu-satunya yang bisa melihat pria kesepian dan sedih berdiri di belakang bel, Feng Chi. Mata Feng Chi kosong saat dia berdiri di sana dengan seekor kucing di bahunya. Kucing ini sebenarnya bisa memerintahkannya untuk menyerang. Orang yang membunuh si Men Sudiruntuh tentu saja bukan Feng Feiyun, melainkan Feng Chi. Feng Feiyun hanya menggunakan energi budis murni untuk menutupi energi mayat yang dipancarkan dari Feng Chi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh si Men Sudiruntuh hanya dengan satu jari. Hanya Feng Chi yang memiliki kekuatan seperti itu. Rumah Yusou dan tiga penguasa secara alami tidak bisa melihat orang di balik bel. Gu Bazi dan Jin Tang ketakutan setengah mati. Mereka mengira kultifasi Feng Feiyun begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan si Men Sudiruntuh hanya dengan satu jari. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Orang seperti apa yang mereka sakiti hari ini? Mungkinkah itu makhluk yang tercerahkan? Tuan, Anda kuat, kami mengaku kalah. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Gu Bazi dan Jin Tang saling melirik sebelum berubah menjadi dua sinar cahaya untuk melarikan diri. Feng Feiyun seperti dewa yang duduk dalam pose meditasi di atas lonceng sambil melantunkan mantra yang tidak bisa dimengerti. Dia mengarahkan jarinya ke langit dan dengan malu-malu mengucapkan, mati. Luf. Di langit malam, Gu Bazi menjerit sengsara dan jatuh. Tubuhnya terbelah dua seperti dua bola api. Ekspresi Jin Tang pucat pasi. Kultifator gelandangan terkutuk ini terlalu kuat. Bahkan penguasa domain mungkin bukan tandingannya. Sejak kapan karakter yang begitu kuat muncul di dunia ini? Pada saat ini, Feng Feiyun menunjuk ke arah pelariannya dan meneriakkan lagi, mati. Bab 718 Jin Tang dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah energi Buddha yang menyerangnya, melainkan kekuatan yang sangat dingin. Ini, ini jelas bukan kekuatan si gelandangan. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia menyadari hal ini. Kepalanya hancur oleh kekuatan dingin dan jatuh dari langit. Dia telah melarikan diri beberapa ratus mil tetapi masih tidak bisa lolos dari kematian. Murid perempuan dari rumah Yusou terkejut tak bisa berkata-kata. Titik kasual dari tiga jari membunuh tiga leluhur sesat. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Lebih dari separuh ahli top dunia kegelapan telah terbunuh. Feng Feiyun melepaskan segel pada murid-murid rumah Yusou dan menggulung lengan bajunya. Dengan sikap seorang master, dia berkata, gunung Kuali Perunggu adalah tempat yang berbahaya. Rekan-rekan Buddhis, tolong segera pergi. Senior, tolong selamatkan Supreme Wu. Tidak hanya dia terluka parah oleh tiga iblis tua, tapi dia juga diracuni oleh ular roh tiga langkah. Aku takut, sebelum kita kembali ke rumah Yusou, dia akan cimata Yao merah saat dia berlutut di depan Feng Feiyun. Murid perempuan lainnya juga berlutut di tanah dan terus mengemis. Mereka merasa hanya senior ini yang bisa menyelamatkan Supreme. Feng Feiyun tidak berdaya dan tidak bisa membiarkan para wanita ini berlutut di tanah. Itu akan terlalu tidak sopan. Di bawah pimpinan Ciao dan Chan Ling-er, mereka tiba di depan Wu Qinghua. Dia berbaring telentang di tanah sementara Maha Tinggi Buddha yang kuat mencoba menyelamatkannya. Namun, itu tidak terlalu efektif. Racun di tubuh Wu Qinghua terus menyebar. Wajahnya yang indah tertutup lapisan abu sementara matanya redup. Lehernya yang putih dan ramping memiliki beberapa garis hijau lagi. Luka gigitan di bawah tulang selangkanya sudah mulai membusuk. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ular roh tiga langkah pasti telah melahap banyak racun. Racunnya sangat kuat dan hampir tidak dapat disembuhkan. Seorang Buddha tertinggi dari rumah Yusou juga mahir dalam pengobatan, tetapi dia tidak berdaya saat ini. Tidak ada obat yang bisa menekan racunnya. Bahkan dia hampir diracuni. Murid-murid rumah Yusou terdiam. Mereka hanya keluar untuk berlatih dan tidak menyangka dunia luar begitu berbahaya. Jika bukan karena seorang guru Buddha, konsekuensinya tidak terbayangkan. Senior, tolong selamatkan yang tertinggi. Chiao mengenakan jubah putih dan tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Dia tidak memiliki kesombongan yang biasa dan menatap Feng Feiyun dengan tatapan hormat. Kultifasi Wu Qinghua sangat tinggi dan dia juga mengolah kitab ulat sutra emas. Dapat dikatakan bahwa dia kebal terhadap semua racun, tetapi dia masih diambang kematian. Bahkan jika Feng Feiyun memadatkan pil Buddha dengan energinya sendiri, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Sebenarnya Wu Qinghua kadang-kadang sombong dan tidak menyukainya sama sekali. Namun, dia hanya tidak menyukainya dan tidak membencinya sama sekali. Pada akhirnya, dia berhutang budi pada Beastmaster Camp. Jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia tentu saja tidak akan duduk diam. Feng Feiyun ragu-ragu. Batuk, uhuk. Terima kasih, senior, karena telah membunuh tiga makhluk jahat dari alam kegelapan dan menyelamatkan murid rumah Yusou kami. Wu Qinghua pucat tapi dia masih sombong seperti angsa yang bangga, Tapi, aku tahu lukaku terbaik, tidak ada obatnya di dunia. Aku tidak akan bisa hidup lebih dari dua jam. Uhuk, uhuk. Senior tidak perlu mengkhawatirkanku. Hanya saja, aku punya satu hal untuk ditanyakan. Senior, tolong setujui apapun yang terjadi. Tangan Wu Qinghua ramping seperti tangan seorang gadis muda tetapi sangat dingin. Dia meraih pergelangan tangan Feng Feiyun dengan erat. Jelas, dia melakukan yang terbaik saat ini. Apa yang akan dia katakan pasti sangat penting. Murid muda rumah Yusou semuanya memiliki mata merah. Beberapa bahkan menutup mulut mereka dan menangis terseduh-seduh. Mata Feiyun menjadi dalam, tampak seperti master dunia lain. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tangan Qinghua. Tampak seperti sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, Budis Supreme, tolong beritahu saya, saya akan melakukannya selama masih dalam kemampuan saya. Mata Wu Qinghua menjadi dingin seolah-olah dia memulihkan energi terakhirnya. Dia menggertakkan giginya, gunung kuali perunggu. Ada iblis di sana. Dia sepuluh kali lebih jahat daripada ketiganya dari alam kegelapan. Dia membahayakan dunia dan membantai orang biasa. Dia bahkan menghancurkan kesucianku dan sepuluh ribu rumah Yusouku. Reputasi bertahun-tahun. Saya mohon senior, Anda harus mengambil nyawa iblis itu apapun yang terjadi. Feng Feiyun memiliki firasat buruk, iblis itu adalah Utra Iblis, Feng Feiyun, Wu Qinghua menggertakkan giginya seolah dia menggigit tulang iblis dengan setiap kata. Feng Feiyun juga menggertakkan giginya. Kebencian wanita gila ini padanya tidak kecil sama sekali. Dia masih ingin membunuhnya bahkan di ambang kematian. Sial, apakah dia begitu penuh kebencian? Ini, ini, kamu tangani sendiri. Feng Feiyun merapikan jubahnya dan membelai janggutnya, Tuan rumah Yusou Anda, Tan King Su, telah membantu saya sebelumnya dan saya berhutang budi padanya. Saya akan menyelamatkan Supreme Wu kali ini untuk membalas kebaikan ini. Tentu saja, saya tidak memiliki keyakinan mutlak, jadi jangan salahkan saya jika saya tidak bisa menyelamatkannya. Feng Feiyun mengeluarkan pil Buddha emas yang bersinar seperti bintang dengan sembilan rune Buddha. Itu seukuran setengah kepalan tangan dan menyerahkannya kepada Chi Yao untuk diambilnya. Wu Qinghua menelannya. Pil itu mengandung energi paling murni dari ulat sutera emas. Itu beresonansi dengan energi di tubuhnya dan menghasilkan efek yang tidak terduga. Cedera luarnya sembuh dengan cepat dan bahkan racun ular roh tiga langkah pun ditekan. Kitab Suci Ulat Sutera Emas Feng Feiyun benar-benar mengubah Kitab Wu Qinghua. Energi emas di tubuhnya menjadi lebih murni. Ini adalah energi emas dari ulat sutera emas. Mungkinkah, Kitab Suci benar-benar muncul. Itu tidak jatuh ke tangan Feng Feiyun tetapi senior budis ini. Setelah mengendalikan racunnya, Wu Qinghua segera menyadari bahwa pil Buddha emas mengandung energi paling murni dari ulat sutera emas. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, dia berhutang budi padanya sejak dia menyelamatkannya. Selain itu, bukanlah hal yang buruk bagi Kitab Ulat Sutera Emas untuk jatuh ke tangan seorang ahli Buddha yang berbudi luhur dan kuat yang membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuhnya. Wu Qinghua mungkin orang yang dingin, tapi dia bukan orang jahat. Dia jarang marah di luar iblis itu, Feng Feiyun. Feng Feiyun kemudian mengeluarkan buah roh daun merah berumur 5.000 tahun dan mengupas beberapa tetes cairannya. Cairan ini seperti minuman dewa dan memiliki efek detoksifikasi yang ajaib. Feng Feiyun merasa tidak layak menggunakan cairan buah roh berusia 5.000 tahun untuk menyelamatkan seseorang yang ingin membunuhnya. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan memberikannya pada Wu Qinghua. Utangnya ke Kambis Master telah dilunasi. Mulai sekarang, mereka seimbang. Sebelum Wu Qinghua bangun, Feng Feiyun mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou dan segera pergi meskipun para murid mendesaknya untuk tetap tinggal. Lagi pula, Wu Qinghua juga mengembangkan kitab suci ulat sutra emas. Dia harus tahu bahwa kitab suci yang sebenarnya ada di tangannya. Siapa yang tahu jika wanita gila ini akan berbalik melawannya jika dia bangun. Buah roh daun merah bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Meski hanya beberapa tetes, itu sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan ular roh tiga langkah. Racun di tubuh Wu Qinghua dengan cepat dipaksa keluar. Kulit birunya berubah kembali menjadi seputih salju dengan cahaya redup seolah-olah diukir dari batu biok. Senior memang senior yang bisa mengeluarkan buah roh dan cairan seperti itu dengan mudah untuk menyelamatkan seseorang. Saya merasa kultivasi saya akan menerobos setelah memurnikan energi ulat sutra emas murni ini. Wu Qinghua secara alami terjaga dan dapat mendengar diskusi di sekitarnya. Namun, dia masih berkultivasi untuk menyempurnakan energi ulat sutra emas dan buah roh daun merah. Dia ingin mengekstraksi semua efek obat mereka untuk menerobos kultivasinya. Pada saat yang sama, dia semakin mengagumi senior ini. Chiao berdiri di belakang Wu Qinghua untuk melindunginya sambil berbicara dengan Chanlinger, jika bukan karena senior Yun, kita akan mengalami nasib buruk. Dunia kultivasi sangat kejam. Jubah putih Chanlinger memiliki kilau di matanya, Feng Fei Yun pernah berkata bahwa kami terlalu naif dan tidak mengetahui bahaya dunia. Awalnya saya tidak mempercayainya, tetapi saya telah mempelajari pelajaran saya kali ini. Saya akan fokus pada kultivasi setelah kembali ke rumah Yusou. Aku tidak akan keluar sampai aku menjadi raksasa. Seorang guru yang tercerahkan seperti senior Yun adalah karakter dewa sejati. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa bertemu dengannya lagi dan mempelajari seni sakral dari kepercayaan Buddha. Chi Yao memiliki aura transcendent. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Saya baru ingat sesuatu. Tuan Kam tidak pernah meninggalkan Kam Bismaster dan tidak pernah mengambil satu langkah pun ke dunia fana. Tidak ada orang yang pernah bergabung dengan Kam juga, jadi mengapa senior Yun berutang pada Tuan Kam bantuan? Alis Chi Yao berkerut. Apakah senior melakukan kesalahan? Chanlinger merasa ada yang tidak beres. Chi Yao mengerutkan kening saat dia merenung, senior menyebut tuan rumah, Tan King Su. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan jika dia bisa mengingat nama tuan rumah dengan sangat jelas? Luf. Wu Qinghua memuntahkan setegup darah. Dia secara alami mendengar percakapan antara Chi Yao dan Chanlinger. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke atas dan berteriak ke arah malam, Feng Feiyun, aku tidak akan memaafkanmu. Tentu saja, ada pria yang memasuki rumah Yu Shou. Misalnya, Feng Feiyun. Karena itu, Wu Qinghua berdiri dan berubah menjadi bayangan yang indah. Dia membubung ke langit dan mengejar Feng Feiyun. Baik Chanlinger dan Chi Yao sama-sama terkejut. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan saling melirik dengan sangat terkejut. Mungkinkah, senior Yun adalah Feng Feiyun? Ini, Gunung Tonglu bukan tempat tinggal lama. Kembalilah ke rumah Yu Shou dulu, tidak perlu menungguku. Aku akan mengambil kepala iblis itu, Feng Feiyun. Suara Qinghua datang dari kegelapan. Itu menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai benar-benar menghilang. Menurut semua orang, apa yang harus diatur untuk Qinghua? Menolaknya, paksa, atau orang yang lewat, atau meninggalkannya setelah menggunakannya, atau tidak memiliki hubungan apapun. Atau biarkan dia memiliki perasaan terhadap Feng Feiyun tanpa kontak fisik. Berengsek, jahat lagi. Bab 719 Feiyun kembali ke penampilan aslinya, tampan dan sulit diatur dengan senyum jahat di wajahnya. Dia melakukan perjalanan melalui hutan berdampingan dengan Little Demones. Mereka berdua sepertinya sedang membicarakan sesuatu dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Wu Qinghua berutang budi padaku kali ini. Mengapa kamu menyelamatkannya, Kak? Dia sepertinya sangat membencimu. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkannya? Berapa umurmu? Apa yang kamu ketahui tentang pengabayan? Gemuruh. Tepat pada saat itu, keduanya berhenti tertawa pada saat bersamaan. Merinding muncul di sekujur tubuh mereka, dan rasa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka bisa mendengar suara guntur ilahi terdengar dari cakrawala. Semakin bergemuruh, semakin mereka berdua tidak berani bergerak. Mereka mengangkat kepala ke arah langit. Mereka melihat tiga sosok terbang melintasi langit berbintang seperti tiga matahari yang menyelaukan. Masing-masing meletus dengan hukum dao yang berbeda dan memicu hukum surgawi di daerah ini. Aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan semua keberadaan di area ini gemetar ketakutan. Feng Feiyun dan Little Demones merasakan tekanan yang menyesakan seolah-olah sepuluh gunung menekan tubuh mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Jika bukan karena kultivasi mereka yang kuat, mereka akan terbaring di tanah sekarang. Ketiga sosok itu dengan cepat terbang melintasi langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan seluruh ruang masih menindas. Seolah-olah tiga dewa meminjam dao dari tempat ini dan meninggalkan tiga jejak ketuhanan yang abadi. Kekuatan seperti itu. Little Demones terengah-engah dengan keringat yang menetes di tubuhnya. Tubuh lembutnya hampir menempel pada tubuh Feng Feiyun. Lengannya yang seperti batu giok melingkari leher Feng Feiyun. Pada akhirnya, kultivasinya masih satu tingkat lebih rendah dari Feng Feiyun dan fisiknya tidak sekuat Feng Feiyun. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun saat ini. Feng Feiyun mengerutkan kening dan menatap tiga titik yang menghilang di langit. Dia tidak bisa bergerak hanya karena ditekan oleh ketiga aura ini. Kultivasi mereka cukup menakutkan. Tampaknya ketiganya adalah penguasa Istana Roh, Raja Sesat, dan Dewi Sihir Surgawi. Hanya ketiganya yang bisa sekuat ini. Mereka bertiga adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Biasanya, masing-masing dari mereka akan menjadi raja yang turun dari surga. Jadi, bahkan Master Sekte dan Master Klan harus memberi hormat kepada mereka. Tapi sekarang, ketiganya datang bersamaan. Ini cukup menakutkan. Jelas, mereka memiliki semacam kompetisi sebelumnya. Itulah alasan mengapa mereka memancarkan aura yang begitu kuat. Kalau tidak, kultivasi mereka yang tak terduga akan mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Hanya saja dia tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat. Sepertinya Heaven Devoring Earth sudah berakhir dan perbendaharaan iblis akan segera keluar. Feng Feiyun terbang ke atas awan dan berdiri di atas daun seolah-olah dia berada di atas kapal terbang. Dia melihat kekejauhan dan melihat dua sinar menyelaukan keluar dari ujung pegunungan. Yang satu seperti matahari sedangkan yang lainnya seperti bulan, menerangi seluruh langit. Karena surga melahap bumi, retakan spasial di langit dimakan oleh bumi. Karena itu, Feng Feiyun bisa terbang ke awan tanpa takut terluka oleh celah spasial. Banyak pembudidaya berdiri di puncak pegunungan, tetapi tidak ada yang pertama mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah perbendaharaan ras iblis, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama melompat sebelum mengetahui situasi di dalam. Di sisi lain, matahari yang terik dan bulan suci di langit menarik perhatian banyak orang. Ini jelas merupakan dua harta tak tertandingi yang melampaui World Suppressing Armaments. Matahari yang terik itu memiliki diameter lebih dari 30 mil. Itu melayang tinggi di langit, dan api ilahi menyala di atasnya. Krune terjalin satu sama lain, membuatnya tampak seperti tungku ilahi yang tergantung di langit. Suhu yang mengerikan langsung mencairkan es di puncak gunung, dan semua tumbuhan di tanah mulai terbakar. Bulan ilahi itu juga panjangnya lebih dari 15 kilometer. Tidak mungkin untuk melihat dari bahan apa itu dibuat, tetapi orang bisa melihat semacam kilau metalik hijau. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan meletus dengan aura yang sangat dingin, membekukan sisi lain pegunungan. Dua lampu, satu dingin dan satu hangat, terbang di langit, mengubah separuh langit menjadi warna hangat, seperti nyala api, dan separuh lainnya menjadi warna dingin, seperti batu giyok. Tabrakan itu menciptakan dunia ilahi. Semua pembudidaya mundur ke kejauhan. Mereka merasakan kekuatan ilahi yang meletus dari matahari dan bulan, tidak berani mendekat dengan tergesa-gesa. Segera setelah itu, seorang tetua dari sekte kuno mau tidak mau mengambil tindakan. Kultivasi tetua ini sangat dalam. Rambut panjangnya seputih salju, dan di tubuhnya ada sejenis aura kuno dao abadi. Dia mengeluarkan cetakan tembaga merah besar dan meletakkannya di atas kepalanya, ingin menggunakan ini untuk melindungi tubuhnya dan kemudian merebut bulan dewa. Bangun! Bahkan sebelum tubuhnya bisa bersentuhan dengan Divine Moon, dia diserang oleh gelombang udara dingin dan membeku menjadi kristal es. Bahkan segel tembaga merah yang dia panggil di segel dalam es. Dia jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Ada ahli lain yang ingin merebut matahari, tapi pada akhirnya dia menyalakannya sendiri. Dia seperti orang yang terbakar, berteriak dengan sedih di bagian atas paru-parunya. Pada akhirnya, tangisannya menjadi semakin lembut, berubah menjadi abu. Semua pembudidaya ketakutan, tidak berani melangkah maju. Matahari besar dan bulan besar ini terlalu menakutkan, seperti dua monster yang tak tertandingi. Bodoh-bodoh, ini adalah mata iblis yang hebat. Satu bola mata cukup untuk menghancurkan makhluk tercerahkan, namun kamu masih berani menyentuhnya. Suara dingin dan bermartabat muncul, menyebabkan semua orang kehilangan suara mereka. Bahkan raksasa merasakan gendang telinga mereka sakit. Apa? Mata iblis besar berubah menjadi matahari dan bulan. Hanya satu bola mata yang panjangnya lebih dari 30 mil, seberapa menakutkan tubuhnya. Beberapa ribu mil panjangnya, tingginya beberapa ribu mil. Ini memang mata iblis yang hebat. Feng Feiyun menyaksikan dari jauh dengan nyala api di matanya. Dia cukup terkejut. Kedua bola mata ini jauh lebih kuat daripada tulang mata Phoenix yang diperolehnya. Setan besar yang menakutkan seperti itu pernah muncul di dinasti Jin sebelumnya. Kekuatan dari matahari dan bulan membuat Feng Feiyun merasakan ketakutan dan keakraban. Bahkan ada sedikit kehangatan, perasaan yang tak terlukiskan. Bagaimana bisa ada perasaan yang begitu indah? Feng Feiyun menatap matahari dan bulan. Darah jahat di tubuhnya melonjak lagi dan terus bergejolak, mengeluarkan raungan naga seolah sangat terstimulasi. Namun, ini berbeda dari sebelumnya. Feng Feiyun tidak kehilangan akal sehatnya. Energi buddhis ulat sutra emas di tubuhnya juga beredar di nadinya, melindungi pikiran Feng Feiyun agar pikirannya tidak terganggu sama sekali. Setelah mengolah energi Buddha ulat sutra emas, Feng Feiyun benar-benar bebas dari ancaman darah jahat. Bahkan jika darah jahat terbangun di masa depan dan dia berubah menjadi iblis jahat, pikiran Feng Feiyun tidak akan berantakan. Dia masih bisa mempertahankan kejelasan mutlak. Tubuh iblis jahat, jiwa seorang Buddha. Apa yang sedang terjadi? Cahaya yang dipancarkan matahari dan bulan sebenarnya perlahan mengalir ke tubuhku. Darah iblis di pembuluh darahku bangkit dan semakin kuat. Aura jahat mengalir di sekitar tubuh Feng Feiyun. Matanya menjadi merah seperti permata dan darah. Kak, ada apa? Little Demones mengulurkan dua jari dan dengan lembut menarik rambut Feng Feiyun. Matanya berkedip dengan sedikit khawatir. Lindungi aku. Feng Feiyun segera terbang turun dari awan dan menemukan sebuah puncak kecil. Dia duduk dalam posisi meditasi dan mulai berkultivasi sambil mandi di bawah sinar matahari dan bulan. Kak, ada apa? Little Demones tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dengan gugup mengelilingi Feng Feiyun. Kadang-kadang, dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagu atau hidung Feng Feiyun. Akhirnya, dia mengambil sehelai rumput untuk mengambil telinga Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun tidak bereaksi sama sekali. Dia duduk di sana seolah-olah dia telah berubah menjadi fosil. Akhirnya, Little Demones menebak bahwa Feiyun akan menerobos. Dia kehilangan minat dan duduk di atas batu besar di atas bukit. Dia memeluk Whitey dan memainkan telinganya. Ledakan. Di kejauhan, suara yang menghancurkan bumi meletus. Tampaknya seorang ahli tertinggi telah bergerak dan memasuki perbendaharaan ilahi ras iblis, menyebabkan bumi bergetar tanpa henti. Meski jaraknya ribuan mil, masih ada retakan kecil di tanah. Dapat dilihat bahwa kultivasi orang yang melakukan gerakan itu sangat menakutkan. Little Demones menjadi bersemangat dan ingin berlari untuk melihatnya. Namun, setelah melihat kakak laki-lakinya berkultivasi di puncak gunung, dia menahan rasa ingin tahunya dan terus melindungi Feng Feiyun. Gemuruh. Beberapa ribu mil jauhnya, pertempuran sengit meletus. Batu-batu besar dan gunung beterbangan kemana-mana. Beberapa jatuh ke arah ini tetapi dihentikan oleh Little Demones. Saudaraku, kamu benar-benar sesuatu. Kamu tidak menerobos lebih awal atau lebih lambat, tetapi kamu harus menerobos saat ini. Aku bahkan tidak bisa menggali harta karun klan iblis. Oh, Whitey, kenapa tidak Anda tinggal di sini dan melindungi saya sementara saya pergi menggali harta ilahi klan iblis. Little Demones mengangkat kedua kaki depan Whitey dan berdiri dengan kaki belakangnya seolah sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Meong-meong. Setelah mengeluarkan dua tangisan lembut, dia menutup matanya dan kakinya lemas. Dia jatuh ke tanah dan berbaring di sana tak bergerak. Little Demones sedikit marah dan dengan lembut menendang perut kucing itu dua kali. Dia dengan lucu berkata, Kucing bodoh, kamu selalu berpura-pura mati ketika aku menyuruhmu melakukan sesuatu. Ekor Whitey masih bergerak tapi tidak membuka matanya. Itu berbaring di sana dengan empat kakinya menghadap ke langit. Dua hari kemudian, Little Demones tertidur dengan mata menyipit. Tiba-tiba, dia merasakan embusan angin meniup rambutnya menjadi berantakan. Tubuhnya yang ramping hampir hancur. Whitey, yang telah pura-pura mati di tanah selama dua hari, juga merangkak dengan mata terbelalak. Dia terlihat sangat bersemangat. Pria dan kucing itu buru-buru melarikan diri, menjauh dari tempat kejadian. Badai ini datang dari segala arah dan berubah menjadi pusaran besar dengan Feng Feiyun di tengahnya. Energi roh yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengalir ke arahnya. Tubuhnya seperti jurang maut yang tidak bisa diisi. Bab 720 Usaran dengan cepat meluas dengan kekuatan yang meningkat. Batuan, tanah, pohon, rumput, tanaman merambat yang layu, dan binatang bermutasi di sekitarnya semuanya tersedot olehnya. Segala macam hal menumpuk setinggi ratusan meter, benar-benar mengubur tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, teriakan nyaring datang dari dalam, dan cahaya kemasan keluar dari dalam. Seperti tirai air yang bergulir, itu menghancurkan puing-puing yang tingginya ratusan meter, mengubahnya menjadi bubuk halus. Ketika semua debu mengendap, bukit itu rata dengan tanah. Kecemerlangan emas kembali ke tubuh Feng Feiyun seperti ular emas kecil. Dia berdiri dan membersihkan pasir di jubahnya sebelum batuk dua kali. Matanya menjadi bersemangat, tingkat ketujuh memang berbeda. Saya bisa melihat hukum Dao Surgawi dengan lebih jelas. Ada perbedaan mendasar setelah mencapai level ketujuh. Setiap gerakannya memiliki ritme yang tak terlukiskan seolah-olah dia melintasi hukum dunia. Kincin kecil, sudah berapa hari berlalu, Feng Feiyun memandang Little Demones di kejauhan sambil tersenyum. Dua hari, Little Demones menunjuk ke arah Feng Feiyun dan tersipu, Bro, bro, matamu. Darah iblis di tubuh Feng Feiyun telah sepenuhnya terbangun. Matanya menjadi merah samar. Namun, itu bukan merah ganas, itu lebih seperti permata kasar dengan persona jahat. Ini adalah sepasang mata iblis yang tidak bisa ditolak wanita. Selain itu, dia mengolah kitab ulat sutra emas sehingga dia memiliki aura Buddha yang suci. Matanya bijak dan halus. Tidak hanya wanita tidak akan merasa jijik dengan auranya, mereka juga akan tertarik olehnya dan mau tidak mau lebih dekat dengannya. Ini adalah kombinasi tatapan iblis dan sakral. Sangat sedikit wanita yang bisa menolaknya, jadi jantung Little Demones berdetak kencang setelah ditatap oleh Feng Feiyun. Wajahnya yang cantik memerah dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Mataku memang sedikit berubah. Feng Feiyun dengan lembut mengangguk. Darah iblisnya telah sepenuhnya terbangun. Tidak hanya matanya yang berubah, bahkan pikirannya juga berbeda. Meskipun pikirannya jernih, masih ada beberapa emosi negatif yang tercampur. Sepertinya nafsu dan niat membunuh. Namun, emosi negatif ini ditekan oleh kitab suci dan tidak dapat memengaruhi pikiran Feng Feiyun. Bahkan jika mereka dapat memengaruhi Feng Feiyun, itu akan dilakukan dengan cara yang halus. Sudah dua hari, apakah perbendaharaan iblis sudah diambil? Feng Feiyun menyeringai dan menatap Little Demones. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang gadis ini. Tentu saja, Little Demones bertingkah aneh. Dia berdiri di bawah pohon gundul dengan semua daun tertiup oleh pusaran air tadi. Dia dengan malu-malu bersandar di bagasi dan membenamkan kepalanya. Pipinya merah saat dia mencubit sudut bajunya. Dia tidak berani menatap mata Feng Feiyun dan tergagap, aku sudah menunggu di sini selama ini, bagaimana aku tahu. Ledakan. Feiyun tiba-tiba muncul di depan Little Demones dan mengetuk kepalanya, apa yang kamu lakukan? Dia menganggapnya lucu. Little Demones tersentak dan menggosok kepalanya sambil menggigit bibirnya, bro, kamu menggertaku. Karena itu, gadis itu menutupi kepalanya dan berlari. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum dia dihentikan oleh seseorang. Itu adalah Wu Qinghua. Dia telah mencari Feng Feiyun selama dua hari terakhir, bahkan dua kali di perbendaharaan setan. Namun, dia tidak dapat menemukan Feng Feiyun. Dia mendengar keributan keras sebelumnya dan datang ke sini tepat pada waktunya untuk melihat Feng Feiyun menindas seorang gadis, saudara perempuannya pada saat itu. Little Demones secara alami mundur ke sisi Feiyun dan dengan gugup berkata, bro, abandon ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Feng Feiyun tidak lagi takut pada Wu Qinghua sekarang karena dia berada di level ketujuh. Dia tersenyum dan berkata, jadi ini Supreme Wu. Baru dua hari sejak kita terakhir bertemu, tapi kamu masih secantik biasanya. Hari itu, aku melihatmu menggunakan kekuatanmu dan memukuli bidat itu, si mensude, untuk titik muntah darah. Aku sangat mengagumimu. Tiga setan di Dark Domain semuanya telah dimusnahkan oleh Supreme Buddha, bukan? Jubahu Qinghua berkibar tertiup angin. Kulitnya seperti batu giyok dan sosoknya cukup tinggi, tidak jauh lebih pendek dari Feng Feiyun. Meskipun juba itu menutupi kakinya yang panjang, orang masih bisa melihatnya. Feng Feiyun belum pernah melihat wanita yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal fisik. Rambut panjangnya tersampir di punggungnya dengan ikat kepala hijau di tengahnya. Jubahnya bersih dan pinggangnya ditutupi sabuk putih dengan rune Buddha. Dia dengan dingin menatap Feng Feiyun, Iblis Feng, apakah kamu mengejekku? Bagaimana saya berani menertawakan Sang Buddha? Saya benar-benar mengagumi kultivasi tertinggi Sang Buddha. Meski mengatakan ini, senyum Feng Feiyun tidak berkurang sama sekali. Itu masih seterang matahari. Wu Qinghua menatap mata Iblis namun suci Feng Feiyun. Jantungnya berdetak kencang ketika dia mengingat apa yang terjadi di aula. Dia dengan cepat menarik jubahnya lebih erat dan tidak berani menatap mata Feng Feiyun. Dia dengan dingin mengucapkan, Devil Feng, saya pikir Anda membalik lembaran baru setelah mengolah kitab suci ulat emas dan ingin mengajari Anda mantra penjinakan binatang untuk mengendalikan darah Iblis di tubuh Anda. Saya tidak berharap Anda menyerahkan lembaran baru dan bahkan mengolah seni rayuan yang tercelah. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Wu Qinghua membentuk segel pedang dengan jari rampingnya. Lautan emas energi budis mengalir di sekelilingnya dan memadat menjadi pedang yang menebas ke arah kepala Feng Feiyun. Wanita gila ini, Feng Feiyun mengutuk dalam benaknya. Setelah mendengar bahwa dia mengolah kitab suci ulat emas, Feng Feiyun tahu bahwa dia pasti menebak bahwa dia adalah pembudidaya gelandangan yang menyelamatkannya. Dia juga percaya bahwa dia akan mengajarinya mantra menjinakkan binatang. Tapi, kenapa dia mengatakan bahwa dia merayunya? Merayu kakeknya. Dia benar-benar wanita gila. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun seperti kilat. Segel pedang Wu Qinghua sudah tiba. Sinar pedang itu seperti naga emas yang bisa membelah dunia. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia memanggil esensi senjatanya dan mengubahnya menjadi pedang 7 meter untuk berbenturan dengan Wu Qinghua. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan meletus. Energi pedang dan pedang tersebar di mana-mana, meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Mereka sebenarnya seimbang dalam langkah ini. Kultivasi Wu Qinghua telah meningkat lagi, dia pasti berada di tahap akhir dari tingkat ke-8 sekarang. Feng Feiyun berdiri dengan pedang di depannya dengan aura suci. Matanya jernih dan jahat, memberikan perasaan yang tak terduga. Dia tersenyum dan menggoda, Yang Mulia, rumah Yusou berhutang banyak pada saya selain menyelamatkan hidup Anda. Bahkan jika Anda tidak ingin membayar saya dengan tubuh Anda, Anda setidaknya harus memberi saya puluhan ribu batu roh. Dari tentu saja, buah roh berusia 3.000 tahun akan lebih baik. Wu Qinghua hanya menatap mata Feng Feiyun sekali lagi. Adegan di kuil terlintas di benaknya bersama dengan Feng Feiyun menyembuhkannya. Ekspresi dinginnya sedikit melunak. Namun, dia dengan cepat kembali sadar dan menggigit ujung lidahnya saat dia berkata, Baiklah. Jadi Anda mengakui bahwa Anda adalah seorang pembudidaya gelandangan. Itu iblis untukmu, satu hal di wajah dan satu lagi di belakang. Hei, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Tidak peduli apa, aku menyelamatkanmu. Jadi bahkan jika kamu tidak ingin membalasku dengan tubuhmu, kamu tidak harus terlalu kasar dengan kata-katamu. Feiyun sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak menyelamatkan wanita gila ini. Dia benar-benar tidak masuk akal. Alis Wu Qinghua seindah pohon willow. Bibirnya semerah cinabar. Dia gemetar untuk waktu yang lama. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda mempermalukan saya dan menodai reputasi rumah Yusou. Anda pikir sedikit kebaikan dapat mengurangi dosa Anda. Entah kau atau aku yang akan mati hari ini. Apa hubungan kehamilan gadis rumah Yusou denganku? Ini diungkapkan oleh Ku Il Sen Luo. Mengapa kamu mencariku? Bukan mereka. Plus, orang yang menghamili murid rumah Yusou Anda adalah tuan muda yang sesat. Apakah Anda benar-benar berpikir saya penurut? Feng Feiyun balas. Feng Feiyun mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Namun, Wu Qinghua tidak bergerak. Dia gemetar setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Ada sedikit perjuangan di matanya. Baik. Aku akan pergi membunuh tuan muda sekarang dan kemudian datang untuk hidupmu. Dengan itu, dia menginjak awan dan terbang menuju perbendaharaan. Kata-kata Feng Feiyun telah menyentuh titik sakitnya. Dia jelas tahu bahwa orang yang menodai reputasi rumah Yusou adalah tuan muda yang sesat, tapi dia tidak berani bertindak melawannya. Ini adalah penghinaan besar baginya, tetapi dia menyembunyikannya di dalam hatinya dan tidak berani menunjukkannya. Rumah Yusou sangat kuat, tapi masih jauh dari sebanding dengan Kuil Senluo. Satu langkah salah dan tidak hanya dia akan mati, tetapi seluruh rumah Yusou juga akan dimusnahkan. Karena itu, rumah Yusou tidak berani mengatakan apapun meski menderita kerugian besar. Mereka bahkan tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang murid perempuan dari rumah Yusou ditipu, dihamili, dan bahkan dibunuh oleh tuan muda yang sesat itu. Mereka hanya bisa menyembunyikannya dan tidak berani mempublikasikannya. Terkadang, tidak ada yang bisa dilakukan di hadapan kekuasaan. Kata-kata Feng Feiyun sebelumnya tidak disengaja tetapi mereka memukulnya di tempat yang menyakitkan. Oh tidak, dia tidak akan melawan tuan muda, kan? Itu bunuh diri. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Wu Qinghua kuat tetapi Senluo di kuali perunggu bahkan lebih kuat. Life Walker dan Death Walker saja yang bisa menjatuhkannya. Selain itu, para tetua tertinggi semuanya adalah mandat surga tingkat 8. Beberapa dari mereka mungkin lebih kuat dari Wu Qinghua. Mencoba membunuh tuan muda sendirian sama dengan menghancurkan telur ke batu. Terima kasih telah menonton!